Keyboard Immortal Season 22, Kurang Dari Binatang Siapa yang mengkhawatirkanmu, saya hanya mengingatkan Anda atas nama Nonacu. Saya merasa tidak enak badan sekarang, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi, Sembur Kiao Suiying dengan dingin. Setelah mengucapkan bagiannya, dia membalikkan tubuhnya dan mengarahkannya kembali ke arahnya, seolah-olah dia sudah tidur. Ji Siao Si juga menarik lengan baju Zuan dan berkata dengan lembut, Nonacuyao terluka parah. Ini bermanfaat bagi pemulihannya untuk lebih banyak beristirahat, jadi Anda tidak boleh mengganggunya. Petik 2. Zuan tertawa terbahak-bahak. Gadis ini baik seperti biasa, selalu menganggap yang terbaik dari seseorang. Bukankah sudah jelas bahwa Kiao Suiying hanya pura-pura tidur? Baiklah, kita akan pergi ke samping untuk bicara. Jangan ganggu istirahatnya. Kebetulan Zuan ingin membicarakan sesuatu dengannya. Mendengarkan langkah kaki keduanya yang pergi, Kiao Suiying, yang memang berpura-pura tidur, menggertakan giginya karena frustrasi. Apa yang ingin dikatakan orang itu bahwa dia perlu melakukannya di belakangku? Anda telah berhasil menguasai Kiao Suiying untuk plus 2-3-3 rage. Zuan terhibur melihat aliran masuk poin rage. Kakak Su, apa yang kamu tertawakan? Ji Siao Si menatapnya dengan matanya yang besar dan polos. Tidak banyak, jawab Zuan. Kenapa kamu memanggilku kakak Su lagi? Panggil aku Ah Su saja. Petik 2. Oh, Ji Siao Si tidak mengerti mengapa Zuan begitu terpaku pada alamat ini. Terima kasih untuk pakaianmu sebelumnya, kata Zuan. Melihat wanita tak berdosa di hadapannya, Zuan benar-benar tidak bisa mengungkapkan pikiran untuk menodai dirinya. Saya minta maaf karena menyebabkan kesalahpahaman tadi. Saya akan menjelaskannya nanti. Petik 2. Tidak apa-apa. Kami tahu bahwa kami tidak bersalah. Dan itulah yang terpenting, jawab Ji Siao Si dengan menggelengkan kepalanya. Matanya sejelas air, tidak membawa sedikitpun pikiran lain sama sekali. Ah, kamu berhasil menemukan Evanescen Lotus, kan? Zuan tercengang. Bagaimana kamu tahu? Wajah Ji Siao Si sedikit memerah saat dia menundukkan kepalanya karena malu. Saat saya memeriksa denyut nadi anda sebelumnya, saya melihat bahwa luka anda telah pulih sepenuhnya, dan area di bawah inti ki anda telah menjadi normal. Faktanya, dia memperhatikan bahwa denyutan dari daerah itu jauh lebih kuat bahkan jika dibandingkan dengan pembudidaya lain. Tetapi tentu saja, seorang wanita muda seperti dia tidak mungkin mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Zuan menganggup dan berkata, Saya berhasil menemukan Evanescen Lotus. Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih kepada pil ayahmu untuk ini. Petik 2 Dia memilih untuk tidak menyebutkan bahwa Evanescen Lotus telah dikonsumsi oleh Cucu Yan, atau akan sulit untuk menjelaskan kepada Ji Siao Si bagaimana dia berhasil melepaskan segelnya. Bagaimanapun, dia ahli dalam pengobatan, jadi akan sulit untuk membodohinya dengan alasan yang khas. Namun, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya karena dia telah berjanji pada mili untuk tidak mengungkapkan keberadaan sutra asal primordial kepada orang lain. Saya tidak menyangka pil ini efektif. Saya masih khawatir ada yang tidak beres, Ji Siao Si menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Petik 2 Tanda Tanya 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 Petik 2 Zuan Tunggu sebentar, ada yang sangat aneh dengan reaksi ini. Ji Siao Si yang malu menjelaskan dengan lemah lembut, ini adalah pertama kalinya ayah saya membuat obat pelepas segel dari beberapa buku panduan pengobatan kuno. Dia hanya 50% yakin akan sukses, dan itu agar tidak membuat Anda khawatir bahwa dia menyembunyikannya dari Anda. Petik 2 Dia tidak ingin berbohong kepadanya jika memungkinkan, berpikir bahwa seorang dokter harus selalu memberitahu pasiennya kebenaran yang sebenarnya. Namun, ayahnya memberitahu dia bahwa keadaan psikologis pasien juga penting untuk pengobatan. Berpikir bahwa itu masuk akal, dia dengan enggan pergi bersama ayahnya. Berpikir bahwa itu masuk akal, dia dengan enggan menyembunyikan masalah itu dari Zuan, hanya mengungkapkannya sekarang setelah perawatannya selesai. Petik 2 Petik 2 Zuan Ji Deng Tu Penipu terkutuk itu Beruntung saya menemukan pertemuan kebetulan lainnya, atau jika saya gagal pulih setelah menghonsumsi Evanescent Lotus, saya mungkin akan kehilangan semua harapan dalam hidup dan mengakhiri penderitaan saya di sana. Sialan, aku akan memastikan untuk menyelesaikan skor bersamanya. Namun, memikirkan tentang kultivasi Ji Deng Tu yang sangat kuat, pikiran itu dengan cepat menguap dari pikirannya. Lupakan, saya akan menyelesaikan skor dengan cara lain. Ngomong-ngomong, Siaosi, bagaimana kakimu? Tanya Zuan. Dia ingat Bai Susu mengatakan sesuatu di sepanjang baris bahwa dia secara tidak sengaja kakinya terkilir saat mencari bantuan. Merasa tersentuh, dia mengulurkan tangannya saat dia bertanya, Haruskah saya membantu Anda memijatnya? Jangan khawatir, aku sudah merasa jauh lebih baik. Wajah Ji Siaosi memerah saat dia menarik kembali kakinya dan tanpa sadar menarik sedikit roknya ke bawah. Karena pengetahuannya bahwa Zuan bukanlah pria sejati sehingga dia tidak keberatan dengan kontak fisik dengannya sebelumnya, tetapi sekarang dia telah pulih, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu di sekitarnya. Di sisi lain, Zuan terkejut sesaat sebelum menyadari bahwa dia tidak sengaja bertindak terlalu jauh. Entah bagaimana, terhadap wanita kecil yang sangat baik dan mengemaskan ini, dia mendapati dirinya tidak dapat menggodanya tanpa merasa bersalah. Jadi, dia dengan cepat memasang ekspresi serius dan menjawab, Siaosi, maafkan aku. Itu karena saya bahwa Anda akhirnya membuang-buang waktu Anda di penjara bawah tanah dan tidak dapat memanen sesuatu yang baik. Petik 2. Bukan itu. Saya pikir waktu yang saya habiskan dengan Anda cukup membuahkan hasil. Jawab Ji Siaosi dengan penuh semangat. Saya belum pernah bertemu dengan sesuatu yang begitu mendebarkan sepanjang hidup saya. Pengalaman di lembah pegunungan jelas jauh lebih dari apapun yang saya harapkan. Adapun harta karun, itu tidak berarti banyak bagi saya. Ayah saya memiliki banyak jamu yang berharga, jadi saya tidak kekurangan bahan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zuan. Wah, orang kaya memang berpikir dengan pola pikir yang berbeda dengan kita, orang biasa. Terlepas dari apa yang dikatakan Ji Siaosi, Zuan masih tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang dia rasakan. Dia merasa bahwa dia harus menebusnya entah bagaimana. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia mengeluarkan batuki yang memancarkan cahaya merah darah dari jubahnya dan memasukkannya ke tangannya, berkata, ini, aku akan memberikan ini untukmu. Petik 2. Pakaian Mili di istana bawah tanah mengenakan banyak batuki berharga, baik itu mahkota, gaun permaisuri, atau ikat pinggang. Sementara pakaiannya kemudian hancur karena usia, batuki ini tetap utuh sempurna. Saat Mili mengganti pakaiannya, dia diam-diam mengambilnya dan menyimpannya. Batuki terbesar dari semuanya adalah yang tertanam di tengah-tengah koronetnya. Mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu mungkin memiliki arti penting bagi Mili, dia memutuskan untuk menyimpannya untuk sementara waktu untuk membuat mahkota lagi dengannya. Sebagai gantinya, dia memilih untuk mengeluarkan yang terbesar kedua, yang disematkan di ikat pinggangnya. Mili mungkin akan berterima kasih ketika dia tahu bahwa aku benar-benar menunjukkan perhatian padanya, bukan? Apa ini? Ji Xiaosi melihat lebih dekat ke batuki, hanya wajahnya yang melengkung keheranan. Mulutnya tumbuh begitu besar sehingga seseorang bisa memasukkan seluruh telur ke dalamnya. Batuki kelas surga Sama seperti berlian di dunia sebelumnya, batuki di dunia ini juga memiliki nilai yang berbeda. Yang umum terlihat di pasar dan didistribusikan oleh Bright Moon Academy adalah batuki kelas biasa. Tingkat di atasnya akan menjadi batuki kelas bumi. Dalam hal kuantitas dan konsentrasi ki, itu jauh lebih unggul dari batuki kelas biasa. Itu sering digunakan oleh klan besar untuk mengasuh anggota inti mereka. Petik 2 Di luar itu akan menjadi batuki kelas surga. Dikatakan sebagai sumber daya yang dimonopoli sepenuhnya oleh keluarga kekaisaran, dan dikatakan sangat langka. Hanya kaisar, permaisuri, putra mahkota, dan pangeran favorit yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Kebanyakan pangeran lain, kecuali dengan pengecualian khusus, bahkan tidak akan bisa berhubungan dengannya. Zuan tercengang, tidak mengharapkan itu menjadi batuki surga. Dia telah belajar tentang klasifikasi batuki dari akademi, tetapi dia belum pernah melihatnya secara langsung sehingga dia tidak bisa mengenalinya. Saya tidak bisa menerima sesuatu yang berharga seperti ini. Seru Ji Xiaosi sambil menyerahkan batuki merah tua itu kembali ke Zuan. Bagaimana mungkin saya bisa mengambil kembali hadiah? Jangan khawatir dan terima itu. Meskipun Zuan tahu bahwa batuki ini juga sangat berharga, dia masih tanpa ragu mendesak Ji Xiaosi untuk menerimanya. Dia mengingat kekacauan yang dia alami sejak pindah ke dunia ini, terutama penderitaan yang dia derita dari Kia Osweying. Dengan pemikiran seperti itu, dia mengarahkan tatapan kejam pada pelakunya. Namun, kehadiran Ji Xiaosi membawa kehangatan dalam hidupnya. Ketika dia menyadari penderitaannya, dia dengan cepat memikirkan cara untuk membantunya. Bahkan di penjara bawah tanah ini, dia juga mati-matian berusaha mengumpulkan bantuan untuk menyelamatkannya dari tentara zombie juga. Itu terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya dengan keras. Karena betapa cemasnya dia, kulitnya yang cerah berubah menjadi sedikit merah. Zuan meraih tangannya dan berkata, «Siaosi, tidak peduli betapa pentingnya kistone ini, itu tidak mungkin lebih penting darimu». Ji Xiaosi menemukan jantungnya berdetak kencang saat dia bertanya-tanya. «Apakah dia mengaku kepadaku? Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Selain itu, saya juga tidak akan pulih dari penderitaan saya», kata Zuan dengan sungguh-sungguh. «Apakah hidupku tidak berarti sebanyak batuki ini di matamu?» Tentu saja tidak. Ji Xiaosi menghela nafas lega setelah menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Namun, pada saat yang sama, dia merasakan emosi yang mendalam sehingga dia tidak bisa benar-benar meletakkan jarinya di dalam hatinya. Karena itu masalahnya, kamu harus menerimanya. «Saya mungkin memiliki lebih banyak permintaan untuk ditanyakan kepada Anda di masa mendatang, dan saya tidak akan membayar biaya konsultasi. Oke», kata Zuan. «Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Merasakan kehangatan tangan Zuan yang membara, Ji Xiaosi bingung apakah dia harus menarik tangannya atau tidak. Sebenarnya, jika kamu mencari aku, kamu tidak perlu membayar biaya konsultasi. Meskipun aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk ayahku. Berpikir tentang Ji Deng Tu yang tamak dan penuh, Zuan tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. «Memang? Hahaha». Keduanya terus mengobrol untuk sementara saat mereka berbagi apa yang mereka temui selama beberapa hari terakhir. Segera, Ji Xiaosi menyerah pada kelelahannya dan tertidur di bahunya. Bulu matanya sedikit bergetar tertiup angin. Sinar matahari bersinar melalui celah-celah daun pohon di atasnya, memberikan sorotan lembut pada kulitnya yang cerah. Zuan merasa sedikit tersentuh. Dia pasti hampir tidak tidur karena khawatir akan keselamatan saya selama beberapa hari terakhir. Sekarang dia akhirnya tahu bahwa aku aman, tubuhnya akhirnya menyerah pada kelelahannya. Batuk. Zuan berbalik untuk melihat Kiao Sui Ying, hanya untuk melihat bahwa dia duduk dengan punggung menghadapnya. Tubuhnya yang ramping memiliki kelengkungan yang memikat, mulai dari penyempitan pinggangnya hingga ekspansi ke arah pantat dan pahanya. Wanita itu benar-benar cantik saat dia akhirnya duduk diam, evaluasi Zuan. Melihat bahwa dia tidak bereaksi sama sekali, dia berpikir bahwa dia hanya bergumam dalam mimpinya, jadi dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Ji Xiaosi dan menyelipkan helai rambut yang berkibar longgar di wajahnya ke belakang telinganya. Uhuk-uhuk. Kali ini batuknya terdengar sedikit lebih tidak puas. Zuan tertawa pelan. Mengapa kamu tidak langsung ke intinya jika kamu sudah bangun? Tidak perlu batuk di sana untuk menarik perhatian saya. Petik 2. Aku hanya ingin melihat apakah kamu akan melakukan sesuatu yang menjijikan kepada wanita muda itu seperti binatang. Kiao Sui Ying akhirnya membalikkan tubuhnya dan memutar matanya ke arahnya. Dia keturunan dari garis keturunan elf, jadi kekuatan hidupnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebanyakan orang lain. Setelah menjalani perawatan Ji Xiaoxi, kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah ini menunjukkan bahwa saya adalah seorang pria sejati? Tanya Zuan sambil tersenyum. Tidak, itu hanya menunjukkan bahwa kamu cabul tanpa nyali. Dengan kata lain, kamu kurang dari binatang. Kiao Sui Ying mendengus. Petik 2. Petik 2. Zuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerima evaluasi ini. Kiao Sui Ying mengulurkan tangannya dan bertanya, di mana tanganku? Zuan bingung. Maksud kamu apa? Kiao Sui Ying mendengus dengan dingin dan berkata, aku berani mati bersamamu di istana bawah tanah, bahkan menggunakan takdir setengah hidupku yang paling berharga untukmu. Saya tidak melihat Anda memberi saya kompensasi apapun, tetapi anehnya Anda tampak murah hati dengan wanita muda di sana. Hem. Petik 2. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 256 rage. Wajah Zuan memanas. Sepertinya dia agak bias di sini. Jadi, dia dengan cepat mengambil batu ki lain yang sebelumnya tertanam di gaun mili dan menyerahkannya. Tanpa diduga, Kiao Sui Ying melemparkannya kembali ke arahnya dan mencibir, kamu memberinya kacang sebesar itu, hanya untuk memberiku kacang kecil ini. Tidak, terima kasih. Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 512 rage. Zuan buru-buru menyerahkan semua batu ki yang tersisa padanya dan berkata, hanya ini yang tersisa, kamu bisa mengambil semuanya. Ini harus bertambah menjadi lebih besar dari miliknya. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Kiao Sui Ying tidak akan berkompromi sama sekali. Aku ingin yang lengkap yang tidak lebih kecil dari miliknya. Zuan segera disingkirkan. Satu-satunya yang lebih besar dari Ji Xiaosi adalah batu ki yang tertanam di mahkota mili. Haruskah saya memberikannya padanya? Mempertimbangkan bahwa Kiao Sui Ying telah menyelamatkan hidupnya dan menyerahkan setengah dari umurnya kepadanya, dia merasa bahwa tindakannya sedikit tidak masuk akal. Namun, saat dia hendak mengeluarkan kistone kelas surga terbesar, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di benaknya, apakah kamu menggunakan item saya untuk menggoda wanita lain? Anda telah berhasil menguasai mili untuk plus 999 rage. Bab 212, ada yang salah dengan pandanganmu. Zuan tercengang. Kamu sudah bangun. Jika saya tidak bangun sekarang, apakah Anda akan memberikan semua milik saya kepada wanita lain? Ejek mili. Zuan menggaruk kepalanya dengan malu-malu, merasa canggung karena tertangkap basah. Dia segera menggunakan kahlian tingkat ahli untuk mengubah topik ke dalam permainan dan bertanya, bagaimana Anda bisa berbicara di dalam kepala saya? Apakah Anda dapat mendengar pikiran saya? Petik 2. Kontrak hidup dan mati yang telah kita segel sebelumnya, dalam beberapa hal, mengikat jiwa kita bersama. Secara alami, ini berarti kita dapat berkomunikasi melalui jiwa kita. Ada pun untuk mendengarkan pikiranmu. Mili berhenti sejenak untuk mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak tertarik dengan pikiran kotor itu di benakmu. Petik 2. Tidak dapat mendengarkan adalah satu hal bagimu, tetapi lain jika kamu tidak mendengarkan. Zuan langsung merasa gugup. Rasanya seperti dia telah ditelanjangi di depan orang lain. Apapun yang melibatkan jiwa dan pikiran cenderung sangat samar. Kecuali seseorang menggunakan seni pencarian jiwa, tidak akan semudah itu untuk mendengarkan pikiran orang lain. Faktanya, bahkan dengan seni pencarian jiwa, seseorang hanya dapat mendengarkan sedikit demi sedikit pikirannya, dan itu akan memberikan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada target juga, jelas Mili dengan dingin. Jika kamu masih merasa khawatir tentang itu, mengapa kamu tidak mencoba mendengarkan pikiranku? Tak perlu dikatakan, tidak mungkin Zuan akan merasa aman dengan kemungkinan membaca pikirannya. Dia segera mencoba untuk mendengarkan pikiran Mili melalui kemauannya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa hati apapun. Mungkinkah wanita ini membohongiku? Zuan bertanya-tanya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki akal sehat tentang dunia ini, dan jelas bahwa Mili adalah orang yang sangat berpengetahuan yang berpengalaman dalam banyak keterampilan. Mungkin, seni membaca pikiran orang lain mungkin merupakan keterampilan yang membutuhkan semacam teknik khusus. Sebuah ide muncul di benak Zuan, dan dia segera membayangkan gambaran Mili yang berlutut di lantai memanggilnya, Tuan. Pah. T.S.W. tiba-tiba melompat dan menamparkan wajahnya sebelum dimasukkan kembali ke sarungnya. Itu sangat cepat sehingga Zuan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa membaca pikiranku? Raung Zuan dengan marah. Ada yang salah dengan pandanganmu? Jawab Mili acuh tak acuh. Petik 2.2 Zuan Tolong, Anda bersembunyi di T.S.W. dan pedang itu tepat di belakangku. Bagaimana mungkin Anda bisa melihat tatapanku? Baiklah, aku akan kembali tidur sekarang. Mili mendengus. Anda tidak diizinkan untuk memberikan barang-barang saya kepada siapapun, atau saya akan membunuh siapapun yang saya lihat memiliki barang-barang saya. Sebagai seorang pria, tidakkah Anda merasa malu menggunakan barang wanita lain untuk menggoda? Milikilah kebanggaan, dasar. Petik 2. Mili memastikan untuk benar-benar menurunkan Zuan sebelum kembali ke hibernasi. Zuan tidak bisa berkata-kata. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan tidur nyenyak untuk memperbaiki jiwanya, tapi dia melompat keluar begitu aku mengeluarkan barang-barangnya. Apakah dia benar-benar tidur atau berpura-pura? Apa yang kamu lakukan bergumam pada dirimu sendiri? Kiao Suying menatap Zuan dengan ragu saat dia menyadari bagaimana wajahnya berkedip-kedip dengan banyak emosi, seolah dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Juga, ada apa dengan pedangmu itu? Mengapa itu bergerak dengan sendirinya? Petik 2. Zuan dan Mili memang bertukar beberapa kata melalui komunikasi telepati mereka, tetapi hampir tidak sedetik pun berlalu secara riltime selama proses berlangsung, jadi Kiao Suying tidak merasakan ada yang salah. Tidak banyak, jawab Zuan. Aku baru saja memikirkan seni pedang baru, jadi aku mencoba mensimulasikannya sedikit. Seni pedang barumu melibatkan memukul wajahmu sendiri dengan itu. Kiao Suying tidak yakin dengan alasan yang dipikirkan Zuan. Tentu saja tidak, makanya simulasi ini gagal, jawab Zuan. Dia tidak boleh membiarkan orang lain berpikir bahwa dia memiliki kecenderungan masokis yang aneh. Kiao Suying akhirnya tersadar dari linglung dan mengingat niat utamanya. Dengan terengah-engah, dia bertanya, Tunggu sebentar, kenapa kamu memikirkan tentang seni pedang lain ketika aku memintamu untuk memberiku hadiah? Lupakan, karena itu sulit bagimu, aku tidak menginginkannya lagi. Petik 2. Hanya pikiran bahwa Ji Xiaosi telah menerima batuki yang lebih besar darinya membuatnya sangat tidak senang, dan dari ekspresi Zuan, sepertinya dia juga tidak memiliki sesuatu yang lebih besar. Bagaimanapun, dia tidak mungkin mengambil kembali apa yang telah dia berikan kepada Ji Xiaosi, kan? Memahami kesulitannya secara rasional adalah satu hal, tetapi emosi sama sekali tidak sesuai dengan logika. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Anda telah berhasil menguasai Kiao Suying untuk plus 333 Rage. Zuan juga merasakan kepalanya sakit setelah melihat poin Rage miliknya. Mili sudah membuat pendiriannya jelas, dia tidak bisa memberikan itemnya kepada wanita lain. Tapi tentu saja, dia tidak mungkin membiarkan Kiao Suying pergi tanpa apapun setelah semua yang dia lakukan untuknya. Apalagi yang saya miliki. Aku meninggalkan istana bawah tanah dengan tergesa-gesa, jadi aku sama sekali tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang bagus. Zuan menggeledah tubuhnya, dan tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, pil pembersih sum-sum. Dia dengan cepat melihat poin kemarahannya dan melihat bahwa dia telah berhasil mendapatkan 33.595 dari itu dalam waktu yang singkat. Ya ampun, aku benar-benar anak ajaib. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada teman-teman sekelas saya yang manis atas kontribusi mereka yang murah hati. Dia dengan cepat membeli pil pembersih sum-sum dengan 10.000 poin kemarahan, hanya untuk mengingat bagaimana dia mengatakan sebelumnya bahwa hanya orang bodoh yang akan menyianyiakan begitu banyak poin kemarahan untuk membeli ini. Sial, aku benar-benar harus berhenti mengibarkan bendera. Setelah mengambil pil pembersih sum-sum, dia tiba-tiba melihat harga pil pembersih sum-sum itu berkedip. Dia dengan cepat melihat lebih dekat. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak ada yang salah, tetapi setelah diperiksa dengan cermat, dia menyadari bahwa ada tambahan 0 di belakang. Harganya telah melonjak hingga 100.000 poin kemarahan. Apa-apaan? Zuan melompat dengan marah. Harganya benar-benar akan naik, dulu 10.000, dan sekarang 100.000. Bukankah itu berarti bahwa itu akan melonjak hingga 1 juta kali berikutnya? Kulitnya berubah menjadi sangat buruk. Dia masih berencana untuk memberikan salah satu dari itu kepada semua orang di sekitarnya, tetapi sepertinya dia tidak mampu membelinya lagi. Setelah dipikir-pikir, itu juga masuk akal. Item yang dapat meningkatkan bakat seseorang sangat berharga dan langka di dunia ini. Dia berpikir bahwa 10.000 poin kemarahan itu mahal di masa lalu, tetapi setelah mengetahui betapa pentingnya bakat seorang kultifator, itu sebenarnya kesepakatan yang cukup bagus. Dapat dimengerti mengapa keyboard secara bertahap menaikkan harganya. Saya kira saya harus menukarnya hanya ketika saya benar-benar membutuhkannya. Kalau tidak, jika harganya melonjak menjadi 10 juta atau sesuatu, itu pasti jauh dari jangkauan saya. Zuan dengan lembut menempatkan Ji Xiaosi ke pohon sebelum berjalan ke sisi Kiao Sui Ying. Dia menyerahkan pil pembersih sum-sum kepadanya dan berkata, Aku tidak punya batu kiklas surga lagi, jadi aku akan memberimu sesuatu yang lebih berharga. Melihat pil janggal yang diberikan padanya, Kiao Sui Ying mencemoh tak percaya, apalagi yang mungkin lebih berharga dari batu kitingkat surga. Kalau begitu coba makan, Zuan mengantarkan pil ke mulutnya. Apa ini? Kiao Sui Ying secara naluriah membungkuk ke belakang untuk menghindari obat saat dia menatapnya dengan waspada. Itu tidak mungkin afrodisiak, kan? Petik 2 petik 2, Zuan Apakah saya orang seperti itu dalam pikiran anda? Yaitu, apakah kamu akan memakannya atau tidak? Kesabaran Zuan secara bertahap mencapai batasnya. Wajah Kiao Sui Ying sedikit memerah. Dia mencium aroma yang berasal dari pil, dan entah bagaimana, ada sesuatu di kedalaman jiwanya yang sepertinya mendambakannya, mendorongnya untuk menelan ludahnya. Kurasa kau tidak akan punya nyali untuk memberiku afrodisiak. Jadi, dia membuka mulutnya dan menelan pil itu seluruhnya. Saat lidahnya secara tidak sengaja menyentuh jari Zuan, tubuh Zuan bergetar sedikit. Bahkan mulutnya pun terasa lembut. Di sisi lain, Kiao Sui Ying menemukan jantungnya berdetak kencang saat ekspresi tidak wajar muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mengubah topik dan bertanya, apa fungsi pil anda? Itu bisa meningkatkan bakat seseorang satu tingkat, jawab Zuan. Bagaimana mungkin ada pil yang begitu nyaman di dunia ini? Tanya Kiao Sui Ying dengan cemberut, menolak untuk mempercayai kata-katanya. Kamu akan segera mengetahuinya. Zuan tidak mau repot-repot menjelaskannya. Kiao Sui Ying baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain ketika dia tiba-tiba merasakan panas menyebar ke seluruh tubuhnya, mengalir melalui pembuluh darahnya. Setiap pori di tubuhnya terasa kesemutan karena kegirangan. Terkejut, dia dengan cepat memfokuskan perhatiannya untuk mengasimilasi energi obat. Beberapa waktu kemudian, dia perlahan membuka matanya. Pupil matanya terlihat lebih cerah dari sebelumnya, dan udara di sekitarnya berbau lebih manis dan segar dari sebelumnya. Dia bisa dengan jelas melihat kepakan sayap capung di kejauhan, juga rumput yang berayun berirama. Itu adalah perubahan yang sama yang dialami Zuan ketika dia mengonsumsi pil pembersih sum-sum saat itu. I ini, itu benar-benar bisa meningkatkan bakat seseorang. Seru Kiao Sui Ying tidak percaya. Zuan memutar matanya. Kamu tidak percaya saat aku memberitahumu sebelumnya. Apakah saya terlihat seperti tipe orang yang memberikan janji kosong? Petik 2 Kiao Sui Ying memutar matanya. Bagaimana saya tahu apakah anda berbohong atau tidak ketika anda terus membual sepanjang hari? Karena itu, dia saat ini masih tenggelam dalam keterkejutan dan kegembiraannya karena dia akhirnya meminta maaf, maaf. Zuan tercengang. Mengapa kamu meminta maaf padaku? Kiao Sui Ying memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Obat yang meningkatkan bakat seseorang sama sekali belum pernah terdengar. Ini pasti salah satu obat paling berharga di dunia. Jika orang lain mengetahuinya, itu pasti akan menyebabkan kebingungan besar. Jika saya tidak menekan anda untuk hadiah, anda tidak perlu menyanyiakan pil yang begitu berharga untuk saya. Petik 2 Bagaimana ini bisa disebut pemborosan? Jawab Zuan sambil tersenyum. Selain itu, tidak ada yang lebih berharga dari nasib setengah hidupmu. Kami adalah rekan yang telah bersama-sama menghadapi kematian. Kamu terlalu formal dengan mengucapkan kata-kata itu. Petik 2 Kawan, Kiao Sui Ying merasakan kesemutan di hatinya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ekspresinya. Ada banyak kata yang tertinggal di hatinya, tapi akhirnya digabungkan menjadi dua kata sederhana, terima kasih. Dibandingkan dengan itu, menurut saya yang harus lebih diperhatikan adalah kebersihan diri. Kamu tidak berbau terlalu harum saat ini, Zuan mengipasi tangan di depan hidungnya saat dia berkomentar dengan menggoda. Kiao Sui Ying membeku sesaat sebelum dia menyadari lapisan kotoran di permukaan kulitnya. Tampaknya kotoran yang baru saja dipaksa keluar dari tubuhnya di bawah pengaruh pil pembersih sum-sum. Wanita cenderung sangat menekankan penampilan mereka, jadi dia memelototi Zuan dengan campuran kemarahan dan rasa malu saat dia berseru. Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Orang ini benar-benar. Beberapa saat yang lalu aku begitu tersentuh olehnya, tetapi di saat berikutnya, dia mulai membuatku marah sekali lagi. Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 250 rage. Zuan berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya sambil berkata, ada sungai di sana. Anda dapat mengganti pakaian Anda di sana. Petik 2 Dia memperhatikan bahwa siswa laki-laki telah berlari ke arah itu untuk mencuci mata mereka sebelumnya. Apakah kamu perlu meminjam satu set pakaian cadangan dari Xiao Xi? Tidak perlu itu. Kiao Sui Ying berjuang untuk duduk tegak sebelum mengambil satu set pakaian bersih dari cincin di jarinya. Zuan terkejut melihat dia memiliki cincin penyimpanan. Dia tidak bisa membantu tetapi berkomentar, betapa egoisnya. Tadi aku dandanan yang canggung, tapi kamu tidak menawariku pakaian ganti. Petik 2 Oh, apakah kamu yakin ingin mencoba pakaian wanita? Petik 2 Kiao Sui Ying perlahan bangkit. Pertama-tama, para elf cenderung pulih dengan cepat dari luka-luka mereka selama kekuatan hidup mereka yang hebat, dan dia telah mengonsumsi pil Tabib Surgawiji dan pil pembersih sum-sum sebelumnya. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, dia cukup sehat untuk hampir tidak bergerak. Tidak, terima kasih. Hanya memikirkan dikenal sebagai crossdresser di akademi membuat Suuan bergidik ngeri. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kamu sepertinya masih kesulitan bergerak. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mencuci tubuh Anda? Petik 2 Enyahlah, jawab Kiao Sui Ying dengan tajam sebelum menuju sendirian ke sungai. Suan tanpa sadar melirik keyboard, hanya untuk menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Di mana poin rage? Saat itulah Kiao Sui Ying tiba-tiba menghentikan langkahnya dan memanggilnya dengan tangannya. Alis Suan terangkat, mengapa, pernahkah Anda memikirkan semuanya dan memutuskan untuk meminta saya membasuh tubuh Anda? Kamu harus tahu bahwa aku dulu dikenal sebagai ahli skraber. Petik 2 Kiao Sui Ying memutar matanya dan berkata, aku ingin kamu berjaga-jaga untukku agar tidak ada orang yang datang. Tapi bagaimana jika aku melihat tubuhmu? Tanya Suan. Lalu aku akan menggali matamu. Kiao Sui Ying mendengus sebelum pergi. Ada sedikit kemerahan di lehernya. Bab 213, aku dan mulutku yang luar biasa. Suan memandangi Jisyao Si yang sedang tidur, tetapi dia tidak bisa tenang meninggalkannya sendirian di sini, jadi dia memutuskan untuk memanggilnya. Namun, napasnya yang berirama menunjukkan bahwa dia sedang tidur nyenyak saat ini, dan dia mendapati dirinya tidak tahan untuk membangunkannya. Jadi, dia malah menggendongnya. Emgelombang, Jisyao Si sepertinya merasakan gerakannya dan bergumam sedikit saat dia menyesuaikan postur tubuhnya menjadi lebih nyaman, menyandarkan kepalanya ke dadanya. Suan merasa seolah-olah sedang menggendong seekor kucing di pelukannya, dan secara bertahap, dia menemukan hatinya jatuh dengan tenang. Di sisi lain, Kiao Sui Ying sangat senang melihat sungai yang jernih, jadi dia segera berbalik untuk mengatakan sesuatu kepada Suan, hanya untuk bertemu dengan pemandangan dia memegang Jisyao Si dengan penuh kasih. Suasana hatinya segera menjadi marah saat dia berbicara dengan kesal, pastikan kamu mengawasi dengan baik dan jangan biarkan siapapun mendekat. Jangan khawatir, ini kerugian saya jika ada yang mendekat, jadi saya akan memastikan untuk melakukan pekerjaan yang tepat, jawab Suan. Cih, akulah yang akan merugi di sini, pikir Kiao Sui Ying. Juga, kamu juga tidak boleh mengintip. Kalau tidak, aku akan mencungkil matamu. Petik 2 Hei, itu agak berlebihan. Kita adalah rekan yang berani menjalani hidup dan mati, ingat. Selain itu, saya telah melihat semua yang anda miliki. Bukannya kau akan kehilangan sepotong daging hanya karena aku mengintipmu sekarang, gumam Suan dengan ketidakpuasan. Kamu, marah? Rambut Kiao Sui Ying mulai tumbuh sekali lagi. Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 404 rage. Zuan tercengang. Tunggu, tenang. Baik, saya tidak akan melihat. Oke, ini tidak seperti jika anda memiliki aset yang layak untuk diintip. Petik 2 Wanita ini benar-benar memiliki temperamen yang berapi-api. Segera setelah dia memulihkan sedikit energinya, dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatannya sama sekali. Apakah dia tidak takut menyperburuk lukanya? Kiao Sui Ying menggertakkan giginya dengan marah, dengan serius merenungkan apakah dia harus mencambuknya ke tempatnya. Namun, mengingat betapa lelahnya dia saat ini, serta fakta bahwa ini hanyalah tipe orangnya, dia akhirnya memilih untuk membiarkan masalah ini berlalu. Dia melambaikan tangannya, dan dinding air terbentuk di belakangnya. Baru pada saat itulah dia akhirnya melepas jubah dan perlahan berjalan ke sungai. Dia tidak bisa berenang, jadi dia memilih untuk tetap dekat dengan pantai. Untung sungainya tidak terlalu dalam, jadi tidak ada yang perlu dia takuti. Sejujurnya, meskipun Zuan menjaga agar tidak ada yang mengintip, Sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan karena para siswa yang ada di sini lebih awal telah pergi. Tidak ada seorang pun di daerah itu lagi. Jadi, Zuan sedikit santai dan dengan tenang melirik ke arah sungai. Sayang sekali dia tidak melihat apa yang ingin dilihatnya. Hanya ada selubung kabut air, mirip dengan apa yang dilihatnya saat pertama kali bertemu Ji Xiaosi di sungai. Kiao Sui Ying telah menggunakan kinya untuk menutupi sekelilingnya, mencegah siapapun mengintipnya. Cih, siapa yang kamu lindungi, Gumam Zuan dengan tidak senang. Dia bisa mendengar percikan air terdengar di sungai, dan pikirannya secara menakjubkan mengisi celah untuknya, melukiskan pemandangan erotis di kepalanya. Jika ini adalah novel, seekor ular berbisa akan muncul saat ini dan menggigit bagian sensitifnya. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa berperan sebagai pahlawan, tapi dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyedot racunnya. Hem, dari novel mana aku membaca ini, saya tidak ingat lagi. Zuan tertawa tolol pada dirinya sendiri saat sebuah seruan tiba-tiba terdengar dari sungai. Ah, itu adalah suara Kiao Sui Ying. Sialan, apakah ini benar-benar terjadi? Zuan buru-buru mengalihkan pandangannya, hanya untuk bertemu dengan pemandangan yang membuatnya pusing. Kiao Sui Ying telah melompat keluar dari sungai ke langit, sehingga tidak ada lagi yang menutupi tubuhnya, memperlihatkan kulitnya yang cerah dan pinggangnya yang indah. Kulitnya tertutup tetesan air yang berkilau di bawah terik matahari, membuat kulitnya bersinar cerah. Sesaat di sana, dia tampak seperti seorang dewi. Saat itulah seekor ular merah besar bergegas ke langit juga dan membuka mulutnya yang menganga untuk menggigit Kiao Sui Ying. Zuan benar-benar tidak bisa berkata-kata, apakah saya sebenarnya seorang utusan atau semacamnya? Tidak berani ragu, dia dengan cepat mencabut Taiye Suot dan bergegas menyelamatkannya. Kiao Sui Ying memutar tubuhnya dan dengan paksa bergerak ke samping dengan beberapa inci, nyaris tidak menghindari serangan yang mungkin fatal ini. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan mengirimkan dua jarum langsung ke mata ular itu. Ular itu mendesis kesakitan sebelum menyemburkan kabut merah muda dari mulutnya. Kiao Sui Ying sudah terluka parah sejak awal, dan penghindaran sebelumnya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia ingin menghindari kabut merah muda, tetapi tubuhnya tidak bergerak semulus yang dia inginkan, mengakibatkan dia dipukul tepat. Dia mencoba menahan nafas, tetapi tidak banyak membantu. Vertigo dengan cepat memakannya saat dia mendapati dirinya kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh kembali ke tanah. Ini buruk. Ada banyak bebatuan di sepanjang sungai, bahkan jika dia tidak ditusuk oleh ujung yang tajam sampai mati, kemungkinan dia akan menjadi cacat. Sayangnya, Kinya sepertinya telah disegel oleh kabut merah muda, menolak untuk bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat dia semakin dekat ke permukaan bergerigi di bawahnya. Saat itulah dia merasakan dirinya jatuh ke pelukan yang hangat dan meyakinkan. Sebuah suara yang akrab terdengar, Snow, kamu baik-baik saja. Kiao Suying menggelengkan kepalanya dan berkata, Hati-hati. Ini adalah Crimson Skala Python, monster peringkat keempat. Kekuatan bertarungnya bukanlah hal yang perlu diperhatikan, tapi racunnya bisa sulit untuk ditangani. Petik 2 Zuan mengangguk sebagai jawaban. Bukankah ular Python seharusnya tidak beracun? Ha? Saya rasa segala sesuatu mungkin terjadi di dunia kultifasi. Kiao Suying tidak bisa membantu tetapi merasa sangat khawatir. Zuan mungkin lebih kuat dari rata-rata pembudidaya peringkat ketiga, tetapi masih akan sangat berbahaya baginya untuk melawan Crimson Skala Python. Dia bisa saja bisa menangani monster peringkat 4 dengan mudah jika bukan karena luka parahnya. Namun demikian, dia masih mencoba untuk melangkah maju untuk membantu, tetapi mati rasa yang menyelimuti tubuhnya mencegahnya mengumpulkan kekuatan sama sekali. Dia tahu betul bahwa ini adalah efek dari racun ular Python, dan itu membuatnya sangat frustrasi. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa berdoa untuk yang terbaik untuk Zuan. Pada saat ini, ular Python itu meronta-ronta di dalam air, marah karena kehilangan penglihatannya. Zuan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong pedang Tye menuju jantung ular Python. Tidak mungkin Python bisa bertahan jika dia bisa mendaratkan pukulan kritis padanya. Namun, jantungnya segera berdetak kencang setelahnya. Dia tanpa sadar menggunakan sunflower pantasem, tapi tubuhnya sudah mendapatkan kembali energi yang bentrokan Diki menyebabkan tubuhnya terhenti tiba-tiba. Pada saat itulah ular Python itu mengibaskan ekornya. Bahkan tanpa matanya, ia masih bisa melihat sekeliling melalui getaran di tanah. Zuan dengan cepat menarik pedangnya ke depannya, hanya untuk diserang oleh kekuatan besar yang membuatnya terbang sejauh puluhan meter. Ah Su, kamu baik-baik saja. Kiao Sui Ying yang khawatir dengan cepat bergegas ke depan karena khawatir. Itu adalah pengetahuan umum bahwa binatang cenderung lebih kuat daripada pembudidaya manusia, dan serangan seperti itu akan sulit ditanggung bahkan oleh pembudidaya peringkat keempat, apalagi Zuan. Tanpa diduga, Zuan tidak menderita patah tulang atau ligamen robek akibatnya. Dia naik dari tanah seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Bukan hanya Kiao Sui Ying yang mengejutkan di sini, bahkan Zuan pun bingung. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mampu menahan serangan seperti itu dalam keadaan normal, tetapi yang mengejutkan, kekuatannya sebenarnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia dengan cepat melihat kondisi internalnya sendiri, hanya untuk menemukan bahwa formasi ke-7 dan ke-8 telah diisi. Formasi ke-7 akan membutuhkan 987 keyfruits dan formasi ke-8 akan membutuhkan 1597 keyfruits, sehingga dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengisinya melalui lotere. Bagaimana itu bisa terisi begitu cepat? Dia dengan cepat memikirkan kembali tentang apa yang telah terjadi sejauh ini, dan dia tiba-tiba teringat bagaimana dia telah dipukul sampai diambang kematian oleh Mili beberapa kali untuk menyelamatkan Kiao Sui Ying, hampir tidak bertahan dengan kekuatan bola kesenangan dari Heires. Ini adalah pertama kalinya dia menderita luka yang begitu menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa mengingat berapa kali dia telah bangkit dari tanah berlumuran darah di sekitarnya. Itu mungkin siklus tak berujung dari penderitaan luka parah dan berdiri kembali yang Phoenix Nirvana Sutra bekerja sihirnya dan meningkatkan kultifasinya dengan sangat baik. Sial, Mili benar-benar kejam. Hanya memikirkannya saja membuat Zuan merasa sangat takut. Beruntung bahwa dia memiliki bola kesenangan dari Heires untuk mempertahankan bagian terakhir dari health bar-nya saat itu. Namun, dia juga akhirnya menghabiskan penggunaan terakhirnya, yang berarti dia akan memiliki satu kartu truf lebih sedikit untuk digunakan di masa depan. Saat itulah Crimson Skalepiton menyerang ke arahnya sekali lagi. Kali ini, Zuan tidak menggunakan Sunflower Pantasm tetapi memilih untuk menghindarinya secara manual. Yang mengejutkan, kecepatan gerakannya sangat cepat. Memang benar dia telah membuat terobosan, tapi kecepatan dan kekuatannya terlalu dilebih-lebihkan. Bukan lelucon untuk mengatakan bahwa dia hampir bisa menyamai kultifator peringkat kelima. Apa yang sedang terjadi? Kamu bodoh. Sutra asal primordial telah melembutkan tubuh Anda juga, ingat. Sudah jelas bahwa kemampuan fisik Anda telah meningkat pesat sebagai hasilnya. Selain itu, Anda telah mengembangkan Sutra Phoenix Nirvana. Kedua seni rahasia itu saling melengkapi, meningkatkan kecepatan Anda jauh melampaui para pembudidaya lain di peringkat Anda. Anda harus berada di sekitar peringkat keempat puncak saat ini, mungkin setara dengan pembudidaya peringkat kelima yang lebih lemah, kata Mili. Kamu sudah bangun, Zuan terkejut dan senang. Mengingat ketajaman mata Mili, sepertinya penilaiannya tidak salah. Sebelumnya, dia harus mengalami luka parah dan mengaktifkan mode mengamuk dari Phoenix Nirvana Sutra untuk mencapai kekuatan dan kecepatan seperti itu, tapi dia sudah berada pada level ini sekarang bahkan saat dia masih dalam kondisi kesehatan penuh. Huff, bagaimana saya bisa tetap tertidur saat Anda dalam bahaya? Aku tidak berniat sekarat kematian anjing bersamamu. Saya pikir Anda telah bertemu monster berusia ribuan tahun, tetapi ternyata itu hanya ular yang sangat kecil. Betapa menyedihkan? Ejek Mili dengan cibiran. Ular pengukur, Zuan melihat ular piton itu, yang memiliki lingkar lebih tebal dari ember, dan dia jatuh terdiam. Tapi sekali lagi, binatang peringkat 4 mungkin tidak berbeda dari semut di mata Mili. Saat itulah krimson skala piton tiba-tiba meluncur ke depan sekali lagi. Pada titik ini, Zuan sudah mulai terbiasa dengan kekuatan dan kecepatan barunya. Dia mencari saat yang tepat untuk mengeluarkan poison oscreek dan menusuknya ke tubuh piton. Krone hitam dengan cepat terbentuk di sekitar torehan yang dia tinggalkan di piton, dan yang terakhir tiba-tiba bergetar hebat sebelum jatuh ke tanah. Itu sudah mati. Belati milikmu itu sangat berarti, kata Mili. Saya akan melihatnya dengan baik ketika saya punya waktu. Saya akan kembali untuk istirahat sekarang. Anda benar-benar membangunkan saya karena kentang goreng kecil seperti itu. Cek, petik 2. Suara Mili segera memudar. Wanita ini benar-benar muncul dan pergi seperti hantu. Aku benar-benar ingin tahu apakah dia hanya berpura-pura tidur di sana. Namun, Zuan tidak berminat untuk memikirkannya saat ini. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Kiao Suying untuk memeriksa kondisinya. Kiao Suying menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia telah membunuh ular piton besar itu. Kemudian, seolah-olah ketegangan telah meninggalkan tubuhnya, dia akhirnya mengalah dan mulai jatuh ke tanah. Untungnya, Zuan berhasil tepat waktu untuk menangkapnya. Pakaian, bantu aku memakainya. Mungkin karena malu, kulit putih Kiao Suying diwarnai merah, seolah-olah seseorang telah memoleskan ekstrak mawar ke seluruh tubuhnya. Bab 214, menghisap racun anda. Serahkan padaku. Zuan menjadi linglung. Dia terlalu cantik sehingga dia lupa untuk mengalihkan pandangannya. Kiao Suying menarik lengannya ke depannya, satu untuk menutupi dadanya dan yang lainnya untuk menutupi kakinya. Namun, seberapa banyak yang bisa ditutupi oleh tangan kecilnya? Ah, pakaian. Melihat bahwa Zuan tidak bergerak sama sekali, Kiao Suying mengangkat matanya, hanya untuk bertemu dengan tatapannya yang membakar. Itu membuat perasaan malunya semakin kuat. Saat itulah Zuan akhirnya tersadar dari linglung. Dia dengan cepat meraih pakaiannya dan membungkusnya di sekelilingnya. Untuk mengurangi kecanggungan, dia berkata, Bagaimana perasaanmu? Kamu masih baik-baik saja sebelumnya, tapi kamu tiba-tiba terlihat sangat lemah sekarang. Petik 2 Kiao Suying memelototinya dengan tajam sebelum menjawab, Saya terkena kabut beracun dari Crimson Skalepiton. Kabut beracun. Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan meminta seseorang untuk mentraktirmu sekarang. Zuan merasa ngeri. Sutra asal primordialnya baru mencapai peringkat kedua, jadi dia belum bisa menggunakannya untuk memperlakukan orang lain. Jika dia terkena semacam racun langka, dia benar-benar akan disingkirkan. Tidak perlu untuk itu. Kiao Suying menarik lengan bajunya dan menggelengkan kepalanya. Racun Crimson Skalepiton tidak mematikan. Hanya saja ular itu pada dasarnya penuh, jadi racunnya memiliki efek afrodisiak yang kuat. Petik 2 Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Wajahnya sangat merah sehingga tampak seperti akan mengeluarkan darah. Ini, Zuan juga merasa canggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi peristiwa semacam ini. Jadi, dia batuk sedikit sebelum menjawab, seharusnya akan baik-baik saja setelah efeknya memudar. Dia tidak bisa mengerti mengapa karakter yang jatuh cinta pada afrodisiak sangat perlu berhubungan untuk mengobati kondisi mereka. Tidakkah tidak apa-apa untuk memberikannya waktu dan membiarkan efeknya memudar. Tubuh manusia sangat bagus dalam detoksifikasi. Kiao Suiying menggelengkan kepalanya dan menjawab, The Crimson Scalipiton bukanlah binatang yang kuat. Tubuhnya tidak memiliki inti dalam, dan kulit serta dagingnya tidak memiliki tujuan sama sekali. Meski begitu, itu tetap merupakan binatang yang sangat berharga. Apa kamu tahu kenapa? Apakah karena racunnya? Tanya Zuan. Kiao Suiying mengangguk. Racunnya memiliki efek mendorong seseorang sambil membuatnya benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Jadi, itu adalah salah satu item yang sangat disukai para pejabat dan bangsawan. Karena perburuan yang berlebihan, sangat jarang menemukan Piton Crimson sekali di dunia luar lagi. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini di penjara bawah tanah ini. Petik 2. Zuan Terdiam. Sepertinya di dunia manapun seseorang berada, mereka yang memiliki kekuatan dan kemakmuran lah yang cenderung bermain paling liar. Jika itu hanya membangkitkan seseorang, itu tidak akan begitu populer di kalangan pejabat dan bangsawan, jelas Kiao Suiying. Kuncinya adalah jika individu yang diracuni tidak mendapatkan penggabungan Yin dan Yang dengan pria lain, racun akan mulai mengikis meridian ki seseorang, mungkin menyebabkan kematian. Karena itu, para pejabat dan bangsawan sering menggunakan ini untuk mendominasi wanita yang tidak mudah mereka menangkan. Petik 2. Ah, kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Kami sudah sangat dekat satu sama lain, jadi tidak mungkin saya ragu untuk mengobati racun Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan memberikan semua yang saya punya. Aku tidak akan berhenti sampai akhirnya aku memberantas racun sepenuhnya dari tubuhmu. Kata Zuan dengan mantap. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mulai melepas pakaiannya. Petik 2. Saat itulah suara lembut terdengar dari belakang, apa yang kalian semua lakukan? Zuan berbalik, hanya untuk melihat Ji Xiaosi berdiri tidak terlalu jauh, menatap mereka dengan mata besar yang polos dan penuh rasa ingin tahu. Nona Kiao telah diracuni, jadi saya berniat untuk merawatnya. Tatapan polosnya entah bagaimana membuat wajah Zuan memanas karena malu. Sementara itu, Kiao Sui Ying membenamkan dirinya dalam pelukannya dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Itu terlalu memalukan. Ji Xiaosi mengedipkan matanya dan berkata, apakah itu racun dari Crimson Skalepiton? Itu mudah dirawat. Saya punya pil penenang hati di sini. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zuan. Jika mungkin baginya untuk mengumpulkan poin kemarahannya sendiri, itu pasti akan menjadi kemarahan plus 1024 di sana. Racun Crimson Skalepiton tampaknya cukup tangguh. Bisakah itu benar-benar disembuhkan dengan pil sesederhana itu? Zuan menerima pil yang ditawarkan Ji Xiaosi dengan enggan. Tentu saja. Saat itu, ayah saya mendengar bahwa seorang gadis telah dimanfaatkan oleh keturunannya menggunakan racun Crimson Skalepiton, jadi dia secara khusus membuatkan obat ini untuk saya sehingga saya dapat melawan toksisitas dari racun yang mengerikan itu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Deng Tu yang sesat benar-benar akan melindungi putrinya dengan baik, dengan mempertimbangkan setiap kemungkinan ancaman. Tapi sekali lagi, itu mungkin karena dia sendiri yang mesum sehingga dia tahu hal-hal seperti apa yang akan dilakukan orang mesum lainnya, memungkinkan dia untuk melakukan tindakan pencegahan yang lebih baik. Wajah Ji Xiaosi memerah karena pikiran yang sama muncul di benaknya juga. Saya tahu bahwa ayah saya memiliki erotika yang tersembunyi di tempat tidurnya, di bawah selimutnya. Saya melihatnya saat saya sedang membersihkan kamarnya. Karena penasaran, dia telah membukanya untuk melihatnya saat itu, tetapi konten yang dia lihat sangat mengerikan sehingga dia langsung membuangnya. Dia akhirnya mengerti mengapa kulit ayahnya sangat pucat selama periode waktu itu. Huff. Jika saya pernah menemukan orang yang memberi ayah saya buku semacam itu, saya akan memastikan untuk memberinya teguran keras yang tidak akan pernah dia lupakan. Saat itulah dia tiba-tiba teringat kejadian lain, di mana dia melihat ayahnya bergegas ke kamarnya dengan penuh semangat dengan dudou seorang wanita di tangan, hanya untuk tertangkap basah oleh bibi kecilnya, yang kebetulan berkunjung saat itu. Bibi kecilnya segera menyita dengan ekspresi mengerikan di wajahnya dan memarahinya dengan kasar. Ayah saya sangat konyol. Ji Xiaosi menghela nafas dalam-dalam. Zuan juga mengutup Ji Deng Tu dalam pikirannya karena meramu obat tersebut tanpa alasan, menyebabkan dia kehilangan kesempatan emas dengan Snow. Berikan padaku, Kiao Sui Ying bisa mendengar percakapan mereka dengan keras dan jelas. Dia memperhatikan bahwa Zuan memegang pil penenang hati dengan Ama, tidak memberikannya sama sekali, jadi dia hanya bisa memintanya sendiri. Zuan tidak punya pilihan selain memberinya pil. Masih tidak mau menyerah, dia berkata, Jika tidak cukup untuk mengobati racun, Anda dapat menelpon saya kapan saja. Wajah Kiao Sui Ying memanas. Orang ini benar-benar berkulit tebal. Setelah menelan pil penenang hati, dia merasakan gelombang energi dingin secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya, menghilangkan panas yang sebelumnya menyelimuti dirinya. Sangat gembira, dia menoleh ke Ji Xiaosi dan berkata, Ayahmu benar-benar seorang dokter yang luar biasa. Kamu menyanjungnya? Jawab Ji Xiaosi dengan senyum malu-malu. Zuan tidak bisa membantu tetapi merasa lebih kecewa. Dia hanya bisa mengubah topik dan mencoba untuk tidak memikirkannya. Ah, aku tidak melihat jejak binatang apapun di sungai tadi. Mengapa ular piton sebesar itu muncul entah dari mana? Petik 2 Lagi pula, ada beberapa siswa laki-laki yang pergi lebih awal untuk mencuci mata mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang diserang. Kiao Suying merenung sejenak sebelum menjawab, Bisa jadi saya adalah bau darah. Bau darah. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kamu sedang haid. Petik 2 Petik 2 Kiao Suying Petik 2 Petik 2 Ji Xiaosi Itu darah dari luka yang aku derita sebelumnya. Hanya dengan apa kepalamu diisi? Kiao Suying memelototi Zuan dengan marah. Anda berhasil menguasai Kiao Suying untuk plus 250 rage. Zuan menjawab dengan senyum malu-malu, Hahaha, aku hanya peduli padamu, itu saja. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi menyadari perasaan bersalah mengalir di dalam hatinya saat dia mendapatkan poin kemarahan Kiao Suying. Rasanya jauh lebih mengembirakan saat dia menjadi musuh. Kamu harus cepat pergi. Aku akan mengganti pakaianku. Kiao Suying secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya dan mendorongnya. Ini akan cukup untuk memiliki Nona Ji di sini bersamaku. Baiklah, aku akan pergi ke samping. Hubumi saya jika terjadi sesuatu. Zuan dengan hati-hati menurunkannya ke samping sebelum pergi. Niatnya akan terlalu jelas jika dia bersikeras untuk tetap tinggal di sini dalam keadaan seperti itu. Setelah dia pergi, Kiao Suying dengan cepat mulai mengenakan pakaiannya saat dia bergumam pelan, Nona Ji, tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ji Xiaosi tersenyum lembut dan menjawab, Kakak Kiao, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Petik 2. Terima kasih. Kiao Suying tidak yakin apakah yang dia maksud adalah dia diracuni atau dia memamerkan tubuhnya di hadapan Zuan sebelumnya. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berani bertanya. Setelah segera mengenakan pakaiannya, dia mulai mengajak Ji Xiaosi dalam percakapan, sama sekali mengabaikan Zuan. Itu membuatnya benar-benar bingung ketika dia bertanya-tanya bagaimana dia menyinggung perasaannya. Beberapa waktu kemudian, Cucu Yan akhirnya kembali. Sebenarnya, dia tidak berjalan terlalu jauh, dia hanya tidak tahu bagaimana menghadapi Zuan sejenak di sana. Setelah mendengar bahwa ada pertempuran di sini, dia dengan cepat mundur karena takut sesuatu telah terjadi. Ketika dia melihat mayat Crimson Skalepiton, dia menghela nafas lega. Dia dengan cepat bertanya tentang apa yang terjadi sebelumnya, tetapi Zuan dan Kiao Sui Ying memberikan penjelasan yang sangat samar. Bahkan Ji Xiaosi memiliki ekspresi aneh di wajahnya, yang benar-benar menimbulkan keraguan di benaknya. Namun, dia tidak terlalu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini karena dia tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain. Mereka menghabiskan dua hari berikutnya untuk memulihkan diri dari cedera dan berkultivasi. Segera, itu adalah hari penjelajahan bawah tanah berakhir. Zuan berpikir bahwa mereka harus kembali ke titik awal, dan dia bingung mengapa siswa lain tidak kembali untuk berkumpul. Namun, Cucu Yan memberitahunya bahwa penjara bawah tanah akan secara otomatis mengirim mereka keluar begitu waktu habis, dan mereka tidak perlu kembali melalui gerbang yang sama. Segera, lingkungan sekitar mulai berubah sedikit saat perasaan tak berbobot yang familiar menyelimuti mereka. Zuan tidak bisa membantu tetapi menemukan sensasi ini akrab karena dia telah mengalaminya beberapa kali ketika dia memasuki segel penekan jiwa. Apakah itu dianggap sebagai penjara bawah tanah di dalam penjara bawah tanah? Pada saat dia akhirnya sadar kembali, dia menyadari bahwa dia sudah kembali ke gunung di belakang akademi. Cucu Yan, Kiao Sui Ying, dan Ji Xiaosi berdiri di sampingnya. Mereka dari akademi lain juga secara bertahap diteleportasi satu demi satu. Zuan melihat sekeliling, dan dia tiba-tiba melihat siluet Sikun. Mengingat semua yang telah dia lalui, kebencian menyembur ke kepalanya saat dia mencabut T.E. Swatnya dan menyerangnya. Matilah, Sikun. Murid-murid lain semuanya sedang mencari tahu apa yang mereka dapatkan di penjara bawah tanah, dan para guru lainnya juga sibuk menghitung jumlah korban untuk menentukan korban. Tidak ada yang menyangka Zuan tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu. Sikun merasa sangat kecewa ketika dia diteleportasi, dan kesadaran bahwa Zuan masih hidup membuatnya ngeri. Dia secara naluriah menarik senjatanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dentang. Untuk ketidakpercayaan semua orang, pedang Sikun benar-benar dipotong menjadi dua bagian segera. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak masuk akal bagi mereka karena senjata Sikun adalah senjata kelas bumi. Selain itu, bahkan jika dia hanya memegang tongkat kayu, dia seharusnya bisa dengan mudah menghancurkan Zuan dengan kultivasi peringkat kelima. Tidak mungkin mereka bisa membayangkan bahwa kekuatan dan kecepatan Zuan sudah sebanding dengan pembudidaya peringkat kelima, dan pedang Tae adalah senjata kuno legendaris. Bahkan dengan roh pedangnya yang rusak, itu pasti setidaknya setingkat surga. Belum lagi, ada kondisi mental yang sangat luas juga, yang satu maju dengan marah dengan kebencian sedangkan yang lainnya merasa sangat bersalah. Dengan kondisi seperti itu, wajar saja jika senjata Sikun mudah patah. Sikun juga tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Dia menyaksikan tanpa daya saat pedang Zuan dengan cepat mendekat ke dadanya. Tubuhnya benar-benar kaku, tidak bisa bereaksi sama sekali. Beraninya kamu. Tapi teriakan bergema tiba-tiba, dan sosok yang membawa tekanan besar bergegas ke depan untuk menyerang Zuan. Bab 215, Berdebat Zuan bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa orang yang melindungi Sikun adalah Silesi karena dia telah menerima pemberitahuan lanjutan dari titik kemarahan yang masuk. Anda telah berhasil menguasai Silesi untuk plus 444 rage. Saat itu juga, Zuan mendapati dirinya tidak bisa bernapas. Jarak antara mereka berdua terlalu besar, itu diluar kemampuannya untuk berurusan dengan kultifator peringkat ke-8 saat ini. Dia ingin menghindar, tetapi sulit baginya untuk menggerakkan jari-jarinya di bawah tekanan pihak lain. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa menyalurkan sutra asal primordial dengan cepat meredam tubuhnya untuk menahan serangan masuk Silesi. Saat itulah siluet putih melintas. Jika ada orang yang tahu sebelumnya bahwa Zuan akan bergerak, orang itu tidak lain adalah Cucu Yan. Dia tahu betul bahwa pihak lain melakukannya untuk membalas dendam padanya. Dia dipaksa ke titik di mana dia akhirnya menghancurkan meridiannya. Dan hanya kebetulan mereka menemukan Evanes Chen Lotus sehingga dia hampir tidak bisa bertahan hidup. Jika bukan karena semua pertemuan kebetulan yang mereka alami sesudahnya, dia pasti sudah lumpuh sekarang. Belum lagi, Sikun bahkan berani berpadanya bahkan ketika dia tahu bahwa hidupnya sudah layu. Sebenarnya, bahkan jika Zuan tidak bergerak lebih awal, dia akan menyelesaikan masalah dengan Sikun. Jadi, setelah melihatnya bergerak, dia mempersiapkan dirinya juga, mengetahui bahwa Silesi kemungkinan besar berada di sekitarnya. Bam! Ledakan keras terdengar. Silesi berdiri teguh di depan Sikun sedangkan Cucu Yan, memegang Zuan di tangannya, dikirim tergelincir kembali lebih dari 30 meter sebelum dia akhirnya mendapatkan kembali pijakannya. Jejak darah merembes dari tepi bibirnya. Meskipun dia sudah mendekati peringkat ketujuh, dia masih lebih dari peringkat kultivasi yang lebih lemah dari Silesi. Zuan buru-buru bertanya, kamu baik-baik saja. Apa yang harus saya lakukan jika dia terluka parah setelah saya hampir tidak berhasil mengobati lukanya? Oh, bukankah itu berarti aku punya alasan lain untuk snusnu? Uhup, maksudku mentraktirnya sekali lagi. Cucu Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu hanya luka dangkal. Oh, Zuan kecewa. Reaksinya membingungkan Cucu Yan, bertanya-tanya apa yang salah dengan dia sehingga dia tampak sangat tidak bahagia sehingga dia baik-baik saja. Kerumunan di sekitarnya juga dengan cepat tersentak dari linglung mereka dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Seperti yang diharapkan dari ahli terkuat di Akademi kami, untuk berpikir bahwa dia benar-benar mampu bertahan melawan pembudidaya peringkat ke-8. Petik 2 Bukankah sudah jelas bahwa ahli dari klansi bersikap lunak padanya? Jika tidak, seorang kultifator peringkat ke-8 pasti bisa membantai kultifator peringkat ke-5 semudah menyembeli ayam. Petik 2 Ya, sepertinya klansi telah menjadi muda untuk nonacu. Ada juga beberapa suara marah yang bercampur dengan kerumunan juga. Anda berbicara seolah-olah klansi benar-benar berani menyentuh nonacu di sini. Kami berada di Brightmoon City sekarang. Jika klansi berani menyentuh nonacu, mengesampingkan amarah dari duke Brightmoon, bahkan Akademi tidak akan membiarkan masalah ini lolos dengan mudah. Petik 2 Sementara itu, si lezi menatap cucuyan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tahu betul bahwa dia tidak bersikap lunak pada Zuan karena ini adalah kesempatan langka baginya untuk mengambil nyawa Zuan, tetapi cucuyan benar-benar berhasil menerima serangannya dan lolos hanya dengan luka ringan. Apakah dia benar-benar pembudidaya peringkat ke-5? Mengapa sepertinya dia sudah mendekati peringkat ke-7? Apa yang sedang kamu lakukan? Suara dingin tiba-tiba terdengar. Kepala sekolah Jiang. Para guru dan siswa akademi dengan cepat membungkuk padanya, termasuk Bae Susu dan Lude. Dua yang terakhir tampak menghela nafas lega di hadapannya. Satu-satunya pengecualian adalah Zuan, yang reaksi pertamanya adalah melihat pahannya. Wow, masih panjang dan ramping seperti biasanya. Ah, saya tidak bisa memilih satu pun kekurangan dengan itu. Dia tidak mengenakan stoking seperti biasanya, tapi kulitnya berkilau dengan cahaya yang sangat mencolok. Zuan senang karena dia tidak memiliki fetis stoking seperti Wei Su, yang hanya puas saat melihatnya. Hanya sepasang kaki yang cantik dan proporsional sudah cukup untuk membuatnya segar. Kepala sekolah Jiang, bukannya aku ingin menimbulkan masalah, tapi itu mencoba membunuh Tuan Muda kita lebih awal. Berdasarkan apa yang saya tahu, bukankah itu hukuman mati untuk mencoba nyawa siswa lain? Tanya si Lesi. Jiang Luofu mengangguk sebagai jawaban. Ya, memang hukuman mati. Zuan, apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Petik dua. Siswa lain juga mulai bergosip di antara mereka sendiri. Zuan itu benar-benar gila. Beraninya dia mencoba membunuh Tuan Muda si. Petik dua. Memang, apakah dia tidak tahu bahwa dia hanyalah seekor semut di hadapan Tuan Muda si? Petik dua. Jadi bagaimana jika dia besar di bawah sana? Seorang pria harus mengandalkan kekuatannya. Petik dua. Banyak siswa laki-laki mengangguk setuju. Jadi bagaimana jika Anda diberkati dengan tongkat raksasa yang memungkinkan Anda menaklukkan beberapa wanita muda yang tidak berpengalaman? Mengapa Anda tidak mencobanya dengan kepala sekolah Jiang yang dewasa juga? Zuan tidak bisa berkata-kata oleh aliran poin kemarahan yang masuk. Serius? Bukankah seharusnya kalian semua iri pada Sikun? Kenapa kamu membenciku di sini? Terlepas dari balasannya, dia masih cukup senang tentang itu. Bagaimanapun, ini semua adalah poin rage yang berharga baginya. Kepala sekolah Jiang, saya sangat setuju dengan apa yang dia katakan tentang percobaan nyawa seorang siswa yang menjamin hukuman mati, jawab Zuan. Apakah Anda mengakui kejahatan Anda? Jiang Luofu mendengus dengan dingin. Ji Xiaosi dan yang lainnya sangat ingin mendengar nada dingin dari suara Jiang Luofu. Tetapi Zuan tahu betul bahwa kepala sekolah Jiang memberinya kesempatan untuk menjelaskan meskipun nadanya tajam. Jika dia benar-benar ingin membujuknya, dia bisa saja langsung menimpakan kejahatan itu padanya. Aku menyerangnya karena marah sebelumnya karena Sikun mengirim bawahannya setelah aku sebelumnya di penjara bawah tanah Ursae, hampir merenggut nyawaku, jawab Zuan dengan tenang. Ucapkan sampah. Hanya siswa Akademi Bright Moon yang diizinkan memasuki ruang bawah tanah, dan kepala sekolah Jiang adalah orang yang secara pribadi memilih mereka. Bagaimana mungkin ada klan yang memasukkan bawahan mereka ke dalam penjara bawah tanah? Apakah Anda mencoba meragukan karakter kepala sekolah Jiang? Sebelum orang-orang dari klan Xi menjawab, Wu Qing telah menyelah. Untuk beberapa alasan, dia menemukan Zuan benar-benar menjijikan, mungkin karena dia adalah suami cucu Yan atau dia pernah mengganggunya sekali sebelumnya. Meskipun Wu Qing tidak terlalu populer di Akademi, kata-katanya sangat masuk akal dan memenangkan persetujuan banyak siswa. Menuju itu, Zuan menjawab, tentu saja, tidak mungkin aku meragukan karakter kepala sekolah Jiang. Namun, bagaimana jika klan Xi menyuap siswa kita sebelumnya? Banyak dari mereka yang menyerang saya sebelumnya adalah siswa dari kelas Erd, dan jelas mereka mengikuti perintah dari orang yang sama. Petik 2. Apakah begitu? Jiang Luofo mengerutkan kening. Wang. Dia telah menerima laporan bahwa telah terjadi jumlah korban yang lebih tinggi secara tidak proporsional dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Ini bisa dianggap sebagai insiden yang parah, sehingga dia harus melaporkan masalah ini secara pribadi ke Kementerian Ritus di masa depan. Wu Qing juga terdiam. Terlahir dari klan besar, dia tahu beberapa kesepakatan bawah tanah yang sering terjadi. Mengesampingkan klan Xi, bahkan klan Wu memiliki beberapa bawahan di Akademi juga. Lagi pula, ada banyak siswa yang tidak memiliki kekuatan dan latar belakang, membuat mereka mudah untuk dimenangkan. Pada titik ini, Xi Kun juga akhirnya pulih dari keadaan terkejutnya untuk memulai pembalasannya. Sampah, klan Xi kita belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Anda pasti telah menemukan semacam harta berharga dengan para siswa di penjara bawah tanah, yang membangkitkan keserakahan Anda. Jadi, Anda memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh mereka dan menyalahkan saya. Petik 2. Banyak kenalan dekat klan Xi menyuarakan persetujuan mereka dengan pernyataan Xi Kun. Selain Xie Siu, Pei Mian Man, dan Zheng Dan yang mengetahui kebenaran, sebagian besar siswa juga menganggap pernyataan Xi Kun agak kredibel. Bagaimanapun, kesan mereka tentang Xi Kun adalah pria yang baik sedangkan Zhu An seperti penjahat yang sulit diatur. Secara tidak sadar, mereka lebih suka lebih mempercayai kata-kata Xi Kun. Zhu An mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak memiliki bukti tentang apa yang terjadi di penjara bawah tanah karena kebanyakan dari mereka yang mengejar nyawanya sudah mati. Pertama-tama, Xi Kun telah memutuskan untuk pindah ke penjara bawah tanah karena dia tahu bahwa tidak akan ada bukti yang tertinggal. Kiao Sui Ying membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, hanya untuk dihentikan oleh Zhu An. Dia tahu bahwa klan Xi pasti memiliki pengaruh atas Kiao Sui Ying untuk memastikan bahwa dia berada di bawah kendali mereka, jadi dia tidak ingin menempatkannya di tempat. Selain itu, tidak masalah bahkan jika Kiao Sui Ying bersaksi atas namanya. Xi Kun juga bisa menyangkalnya dengan cara yang sama. Di sisi lain, mata Xi Kun berubah tajam ketika dia menyadari bahwa Kiao Sui Ying masih hidup, tetapi dia tahu bahwa ini belum waktunya untuk menghadapinya. Dia memilih untuk memfokuskan usahanya pada Zhu An sebagai gantinya, berkata, Jika Anda tidak membuat mereka lengah, bagaimana mungkin kultifator peringkat ketiga seperti Anda mungkin melukai senior peringkat keempat dari kelas bumi. Zhu An geli mendengar kata-kata itu. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Jika saya ingat dengan benar, Anda adalah kultifator peringkat kelima, bukan? Tapi jika hambamu tidak turun tangan untuk menyelamatkanmu lebih awal, kamu akan dibantai seperti anak ayam tak berdaya di bawah pedangku. Petik 2 Kamu Wajah Xi Kun memerah. Sampai sekarang, dia masih belum memahami apa yang terjadi sebelumnya. Dia memandangnya sebagai penghinaan besar karena disudutkan oleh Zhu An di hadapan kerumunan yang begitu besar. Anda telah berhasil menguasai Xi Kun untuk plus 888 rage. Sementara itu, kelopak mata silesi bergerak-gerak saat mendengar kata, pelayan. Dia sangat sadar bahwa dia memang pelayan klansi, tetapi tidak peduli apa, dia masih seorang kultifator peringkat ke-8. Bahkan klansi akan memperlakukannya dengan hormat. Namun, orang ini benar-benar menggunakan istilah yang merendahkan dirinya. Dasar anak nakal, Anda mendekati kematian. Dengan raungan marah, dia menyerang ke depan. Anda telah berhasil menguasai silesi untuk plus 999 rage. Jiang Luofu dengan santai melangkah keluar untuk berdiri di antara mereka berdua. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi niatnya dibuat jelas. Dia tidak akan mengizinkan orang luar berurusan dengan anggota akademi tanpa izinnya. Xi Lezi sangat marah. Meskipun mereka berdua adalah pembudidaya peringkat ke-8, dia tahu betul bahwa Jiang Luofu masih muda dan memiliki potensi besar dalam dirinya, menimbulkan celah besar dalam klasemen mereka. Dia tidak berani menyinggung wanita misterius ini, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur ke sini. Tidak heran mengapa Zhu An dikenal sebagai Moklort di akademi. Dia selalu memiliki wanita untuk membela dia. Tentu saja, dia tidak benar-benar percaya bahwa Zhu An akan mampu mengalahkan Jiang Luofu yang agung. Cucu Yan juga turun tangan dan berbicara juga, saya bisa bersaksi atas apa yang terjadi di penjara bawah tanah. Aku tidak melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana murid-murid itu mengejar Ah Zhu, tapi Xi Kun berusaha membunuh kami berdua sesudahnya. Petik 2 Sementara itu, Zhu An menggelengkan kepalanya dengan cemas melihat betapa jujurnya istri konyolnya itu. Dia bisa saja bersikeras pada apapun yang dia inginkan, dan semua orang akan memihaknya tanpa ragu-ragu. Keributan besar terjadi di tengah-tengah kerumunan. Jika mereka baru saja menikmati drama beberapa saat yang lalu, pengetahuan bahwa cucu Yan dalam bahaya sebelumnya membangkitkan kemarahan mereka. Beraninya kau melawan Dewi kita. Kami tidak akan membiarkan Anda lolos tidak peduli seberapa tampan Anda. Si E Si U membuka kipasnya dan berjalan keluar dari kerumunan, berkata, Nona Chu, berdasarkan apa yang aku tahu, Tuan Mudasi seharusnya sedikit lebih lemah darimu. Bahkan jika dia mendapat bantuan dari bawahannya, sepertinya dia tidak akan bisa menjadi ancaman bagimu. Petik 2 Ini adalah keraguan yang sama yang dianut oleh banyak orang yang hadir. Mereka mengarahkan tatapan ragu ke arah cucu Yan. Bab 216, Hanya Wanita Cucu Yan tahu bahwa Si E Si U dengan sengaja menyuarakan keraguan di benak semua orang untuk memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri agar tidak menimbulkan komplikasi setelahnya. Itu karena klansi telah menyiapkan artefak untuk si Kun di saat-saat bahaya. Dia memiliki cincin dengan roh binatang purba bernama, Deforing Kun, yang tersegel di dalamnya. Petik 2 Melahap Kun Keributan besar terjadi setelah mendengar nama itu. Beberapa siswa yang kurang berpengetahuan menoleh kepada orang-orang di sekitar mereka untuk menanyakan tentang hal itu sedangkan siswa yang lebih pintar memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan pengetahuan mereka. Deforing Kun adalah binatang purba yang panjangnya lebih dari 100 meter. Itu dapat terus berkembang melalui melahap tubuh musuh-musuhnya. Bahkan Deforing Kun terlemah bisa menyaingi kultifator peringkat 9 setelah dewasa. Petik 2 Kerumunan itu tersentak kaget setelah mendengar penjelasannya. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana makhluk besar seperti itu bisa mengapung di udara. Beberapa siswa yang berada di Duneon sebelumnya juga melebarkan mata mereka saat menyadari. Mereka ingat merasakan tekanan yang kuat dan bayangan besar di langit pada satu titik waktu, hanya saja bayangan itu menghilang segera setelahnya. Itu adalah pertemuan yang mengejutkan, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya karena mereka berpikir bahwa wajar jika apapun terjadi di penjara bawah tanah misterius. Bahkan dalam imajinasi terliar mereka tidak dapat membayangkan bahwa itu dirilis oleh Sikun. Jika itu benar-benar masalahnya, kemampuan klansi untuk mengubah makhluk yang begitu kuat menjadi pelayan mereka benar-benar menakutkan. Namun, ada satu hal yang membuat mereka lebih penasaran. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Cucu Yan bisa melarikan diri di bawah pengawasan makhluk yang begitu menakutkan. Mendengar keraguan dari kerumunan di sekitarnya, Cucu Yan menjawab, Kun pemakan hanyalah fragment jiwa dari dirinya yang dulu, jadi jauh lebih lemah dari biasanya. Namun demikian, itu masih jauh di luar kemampuan saya untuk menghadapinya. Karena tidak punya pilihan, saya hanya bisa menggunakan seni terlarang saya untuk menundukkannya. Sementara saya berhasil menghancurkan fragment jiwa Devoring Kun, itu juga mengakibatkan runtuhnya meridian kisah saya juga, mengubah saya menjadi lumpuh. Petik 2. Keributan besar terjadi setelah mendengar kata-kata itu. Mereka heran mengetahui bahwa Cucu Yan bahkan mengalahkan bahkan binatang kuno peringkat 9. Seperti yang diharapkan dari keajaiban nomor 1 di akademi kita. Ada juga beberapa yang bertanya-tanya apa seni terlarang Cucu Yan yang benar-benar memungkinkannya, sebagai kultifator peringkat kelima, untuk mengalahkan lawan yang begitu kuat. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa ini adalah salah satu rahasia terbesarnya, jadi tidak mungkin dia akan mengungkapkannya kepada mereka. Namun, kebanyakan orang hanya terkejut mendengar bahwa meridian kinya telah runtuh dan dia telah berubah menjadi lumpuh karena seni terlarangnya. Orang harus tahu bahwa Cucu Yan selalu menjadi dewi yang luhur di mata mereka. Bahkan jika dia sekarang sudah menikah, itu tidak banyak merusak pesonanya. Selain itu, ada berita yang beredar bahwa Cucu Yan masih belum menyelesaikan pernikahan mereka. Desas-desus itu anehnya meyakinkan karena tidak ada yang mengira bahwa klan Cucu akan benar-benar memperlakukan Cucu Yan yang tidak berguna sebagai menantu mereka. Meskipun kejadian di turnamen klan dan penyingkapan, kekuatan, Zuan telah mengguncang iman orang-orang itu. Meski begitu, Cucu Yan tetap-tetap menjadi kekasih impian mereka. Jadi, pengetahuan bahwa meridian kicu Cucu Yan telah runtuh membuat mereka marah. Banyak yang bahkan mulai berbicara menentang klan C. Jiang Luofu juga merasa ngeri. Dia segera bergegas ke sisi Cucu Yan dan meraih denyut nadinya untuk melihat. Ketika dia memastikan bahwa denyut nadinya stabil, bahkan, lebih kuat dari sebelumnya, dia menghela napas lega. Sungguh lelucon. Apakah Anda benar-benar mencoba untuk mengklaim bahwa Anda telah lumpuh ketika semua orang melihat Anda menangkis serangan saya sebelumnya? Ejek si lesi. Jiang Luofu juga memandang Cucu Yan dengan ragu. Menuju itu, Cucu Yan menjawab, Itu karena Zuan mati-matian melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan hidupku. Dia menemukan dan memberi saya Evanescen Lotus, yang pada akhirnya menyebabkan pemulihan meridian kis saya. Petik 2 Dia terlalu malu untuk membedah proses yang tepat tentang bagaimana Zuan menyelamatkan hidupnya, jadi dia hanya bisa secara samar-samar menghubungkannya dengan Evanescen Lotus. Meski begitu, pipinya masih mulai membara. The Evanescen Lotus Semua orang berseru kaget, itu adalah harta karun legendaris yang bahkan kelopak kecil pun bisa meningkatkan kultivasi seseorang satu langkah. Memang ada desas-desus bahwa mungkin ada Evanescen Lotus di ruang bawah tanah, dan itu adalah harta tertinggi yang juga dibidik oleh banyak dari mereka. Sayang sekali tidak ada dari mereka yang bisa menemukannya meskipun menyisir ruang bawah tanah. Mereka mengira itu hanya rumor, tetapi siapa sangka bahwa itu benar-benar ada. Semua orang segera mulai memelototi Zuan dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Bukankah keberuntungan Zuan terlalu bagus? Bagaimana bisa surga begitu tidak adil sampai membiarkan dia tersandung pada harta sekaliber itu? Petik 2 Saya lebih terkejut mendengar bahwa Zuan sebenarnya cukup murah hati untuk memberikan Evanescen Lotus kepada Nonacu sebagai gantinya. Sepertinya dia akan melakukan segalanya kali ini. Petik 2 Tidak heran mengapa begitu banyak wanita berdiri teguh untuknya. Dia memang memiliki beberapa kualitas yang pantas mendapatkan kasih sayang mereka. Setidaknya, saya tidak berpikir bahwa saya akan dapat melakukan hal yang sama seperti dia. Petik 2 Saya pikir dia terlalu sembrono. Hadiah seperti itu bisa menyentuh hati seorang wanita untuk sementara waktu, tapi saat jarak antara mereka berdua semakin besar, mereka pada akhirnya masih akan terpisah. Petik 2 Ya, saya juga memiliki pemikiran yang sama. Bukankah lebih baik baginya menggunakannya untuk dirinya sendiri? Begitu dia menjadi kuat, dia bisa memilih wanita secara bebas. Bahkan Nonacu akan memiliki pendapat yang jauh lebih tinggi tentang dia saat itu. Di dunia ini, yang terpenting adalah kekuatan seseorang. Petik 2 Berbeda dengan analisis logis oleh para pria yang iri itu, para wanita yang hadir menatap Zuan dengan mata berbinar. Seorang pria yang akan memberikan segalanya untuk wanita yang dicintainya, bukankah ini cinta yang mereka kejar sepanjang hidup mereka? Pei Myanmar mengeluhkan keputusan buruk yang telah dibuatnya. Dia seharusnya bersikeras untuk ikut dengan Zuan saat itu. Jika demikian, setidaknya dia bisa mendapatkan bagian dari hasil jarahan. Lebih buruk lagi, pengorbanan Zuan kemungkinan besar telah memenangkan hati Cucu Yan, sehingga, kemitraan, mereka akan berantakan. Dan yang paling penting dari semuanya, sementara dia adalah teman dekat Cucu Yan, dia menganggap Cucu Yan sebagai saingan juga. Dia tidak memandang dirinya lebih rendah dari Cucu Yan, faktanya, dia percaya bahwa budidayanya sedikit lebih tinggi daripada milik Cucu Yan. Namun, konsumsi evanescen lotus oleh Cucu Yan berarti bahwa budidayanya setidaknya telah meningkat oleh seluruh peringkat, dan fakta bahwa dia bisa berdiri sendiri melawan si lezi sebelumnya mengisyaratkan betapa kuatnya dia. Dengan kata lain, Cucu Yan baru saja mengambil alih kepemimpinannya. Lebih buruk lagi, dia tahu bahwa mereka setara dalam hal bakat dan sumber daya. Jika dia tidak bisa menghadapi pertemuan besar yang kebetulan itu sendiri, kemungkinan dia tidak akan pernah bisa mengejar Cucu Yan sepanjang hidupnya. Pikiran bahwa dia akan selalu memiliki Cucu Yan yang mengjulang di atasnya seumur hidup membuatnya merasa sangat kesal. Dia melotot ke arah pelakunya yang mendaratkannya dalam kondisi seperti itu. Itu semua salahnya. Anda berhasil menguasai Pemian Man untuk plus 666 rage. Sementara itu, wajah Zheng dan juga terlihat rumit. Dia telah memikirkan semua ini sementara bagaimana Zuan berhasil melarikan diri dari skema rumit yang dibuat Sikun untuk membunuhnya, dan keraguannya akhirnya terjawab. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang sentimental. Berbeda dengan yang lain, dari pertemuan pertamanya dengan Zuan, Zheng dan sudah tahu bahwa dia bukan orang yang tidak berguna seperti rumor yang beredar. Dia bisa merasakan suasana misteri mengjulang di sekelilingnya, dan aura misteri ini merupakan persona yang fatal baginya. Pengetahuan bahwa dia membawa perasaan yang begitu dalam untuk cucuyan membuatnya merasa sedikit sedih. Dia bertanya-tanya apakah tunangannya, sangkian, akan dapat melakukan hal yang sama untuknya jika mereka berada di posisi yang sama. Dia segera menggelengkan kepalanya saat senyum pahit muncul di bibirnya. Bahkan Wu Qing tidak bisa membantu tetapi mengarahkan ekspresi kekaguman ke arah Zuan. Sepertinya selama ini aku salah menilai karakternya. Hanya Jiang Luofu yang mengarahkan pandangan aneh ke Zuan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu bagaimana arti Evaneschen Lotus baginya. Dia benar-benar rela melakukan pengorbanan sebesar itu untuk menyelamatkan nama istrinya. Merasakan tatapan dari kerumunan yang bergosip di sekitarnya, wajah Sikun berubah menjadi pucat saat dia menoleh ke Silesi untuk meminta bantuan. Silesi tidak hidup sia-sia selama bertahun-tahun, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan solusi. Sampah! Di seluruh dunia ini, siapa yang pernah mendengar seseorang dengan meridian key yang runtuh pulih kembali ke keadaan semula? Paling-paling, Evaneschen Lotus seharusnya hanya memulihkan mobilitasnya. Dia pasti lebih lemah dari manusia biasa. Selain itu, Evaneschen Lotus hanya dikenal karena kemampuannya untuk meningkatkan kultivasi seseorang, tidak ada catatan tentang itu menghubungkan kembali meridian key seseorang. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari Tabib Suci Ji dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Petik 2 Kenalan dekat Klansi dengan cepat juga berseru setuju. Jiang Luofu juga mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Dia juga tidak ingat Evaneschen Lotus mampu menghubungkan kembali meridian key seseorang. Pernyataan Silesi memberikan inspirasi bagi Sikun. Dia berdiri ke depan dan berbicara dengan keras, meskipun Tabib Suci Ji tidak ada di sini, putrinya, Ji Xiaosi, ada di sini. Semua orang tahu bahwa Nona Ji telah mewarisi warisan ayahnya, jadi mengapa kita tidak meminta dia untuk memberikan analisisnya tentang masalah ini? Petik 2 Semua orang segera mengalihkan pandangannya ke Ji Xiaosi. Ji Xiaosi adalah orang yang pemalu, dan memiliki begitu banyak mata padanya membuatnya semakin bingung. Dia mendapati dirinya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun meskipun membuka dan menutup mulutnya berulang kali. Nona Ji, semua orang tahu bahwa kamu tidak bisa berbohong. Pendapatmu mewakili otoritas ayahmu juga, jadi aku menyarankan agar kamu memikirkan semuanya dengan hati-hati sebelum membuat pernyataanmu, kata Sikun dengan muram. Zuan langsung memprotes dengan marah, Hei, Sialan Kun, apakah Anda mencoba mengancam saksi mata di sini? Petik 2 Mengancam, aku hanya mengingatkannya kalau-kalau ada penjahat ke Ji yang mencoba membutakan matanya. Sikun mendengus sebagai jawaban. Tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak tahu mengapa, untuk jangka waktu tertentu, dia benar-benar menganggap Zuan sebagai temannya sendiri. Masalah itu membuatnya merasa sangat jijik sehingga dia bisa muntah. Satu-satunya yang ingin muntah bukan hanya dia. Zuan merasa sangat tertekan karena 100 ribu tael perak yang dia habiskan telah sia-sia begitu saja. Hal yang sama berlaku untuk 100 ribu tael perak yang telah dia belanjakan untuk Zhang Han juga. Itu tidak benar-benar tidak berguna di sana, tetapi efeknya tidak begitu besar sehingga sebanding dengan jumlah yang mengejutkan. Sepertinya dia akan berpikir dua kali sebelum menggunakan keterampilan, berteman dengan orang kaya, di masa depan karena itu lebih lemah dari yang dia harapkan. Ji Xiaosi terdiam sesaat. Mungkin itu karena perkataan Sikun yang mengingatkannya bahwa ini adalah evaluasi profesional, sikapnya tiba-tiba menjadi serius saat dia menganalisa, berdasarkan apa yang aku tahu, tidak ada catatan dari Evanes Chen Lotus yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kembali meridian ki seseorang. Petik 2 Sikun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Dia menoleh ke Cucu Yan dengan gembira dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Bahkan Nonaji berkata begitu. Jelas sekali kau sedang berbohong di sini. Petik 2 Cucu Yan mengerutkan kening. Dia memang berbohong tentang masalah ini, tetapi tidak mungkin dia bisa memaksa dirinya untuk mengungkapkan kebenaran di depan orang banyak. Namun, Ji Xiaosi segera menambahkan, namun, meskipun tidak ada catatan dari Evanes Chen Lotus yang menghubungkan kembali meridian ki seseorang, kami tidak dapat menyimpulkan bahwa tidak ada efek seperti itu. Evanes Chen Lotus terlalu berharga sehingga tidak ada yang akan menggunakannya pada orang yang lumpuh, jadi tentu saja, kami tidak akan memiliki buktinya. Jika apa yang Nonaji katakan itu nyata, ini akan menjadi terobosan besar di bidang medis, membawa secerca harapan bagi mereka yang lumpuh karena meridian ki mereka yang runtuh. Petik 2 Wajah Cucu Yan memanas. Benar-benar akan menjadi bencana jika dia benar-benar menyesatkan pasien di seluruh dunia karena kebohongan yang dia ucapkan. Dia tanpa sadar melirik Zuan saat dia membuat catatan mental untuk mengklarifikasi masalah dengan Ji Xiaosi secara pribadi, memberitahunya bahwa akan lebih baik bagi pasien dengan meridian ki yang runtuh untuk mencari bantuan Zuan sebagai gantinya. Zuan sepertinya memahami makna dibalik pandangan Cucu Yan. Nah, pasien pria itu harus menjauh dari saya sejauh mungkin, dan jika pasien wanita itu cantik, saya kira setidaknya saya bisa mencobanya. Bab 217, Di Atas Tubuhku Sikun tidak senang mendengar kata-kata Ji Xiaosi. Nona Ji, bukankah kata-katamu sangat tidak berarti? Wajah Ji Xiaosi memerah karena dia tahu bahwa analisisnya terlalu kabur. Sebenarnya, pengetahuan medisnya memberitahunya bahwa Evanes Chen Lotus tidak mungkin bisa menyambungkan kembali meridian ki seseorang, tapi dia memilih untuk menyajikan kemungkinan ke depan untuk membantu Zuan. Sebelum dia bisa memberikan tanggapannya, Jiang Luofu sudah bergabung dengan tempat kejadian. Dia melakukan tugasnya dengan mendorong daftar kemungkinan dengan jelas di sini, jadi mengapa Anda mengatakan bahwa kata-katanya tidak ada artinya? Sikun terlambat menyadari bahwa Jiang Luofu adalah bibi kecil Ji Xiaosi dan mundur sedikit. Dia terlalu gelisah saat melihat Ji Xiaosi berbicara untuk Zuan sehingga dia melupakan hubungan mereka, jadi dia segera meminta maaf, Maafkan saya, saya salah bicara. Kalian berdua bersikeras dengan pernyataan kalian sendiri. Karena tidak ada bukti konklusif dan saksi mata di sini untuk membuktikan bahwa salah satu dari Anda benar, saya tidak dalam posisi yang baik tentang apa yang benar atau tidak. Jadi, Akademi akan melakukan penyelidikan mendetail tentang masalah ini, terutama penyebab kematian mereka yang telah meninggal di penjara bawah tanah, latar belakang mereka, dan dengan siapa mereka berasosiasi. Saya percaya bahwa kebenaran akan segera terungkap, kata Jiang Luofu dalam-dalam. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, matanya tertuju pada Sikun sejenak. Jantung Sikun berdetak kencang, tetapi dia tetap menatap tajam saat menjawab, terima kasih telah memperbaiki keluhan saya, kepala sekolah Jiang. Selama dia tidak terlibat langsung, segala sesuatu bisa diterima olehnya. Dia percaya bahwa Klansi harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani kasus ini demi kebaikannya. Sementara itu, Cucu Yan mengerutkan kening karena tidak senang atas putusan ini. Dia tahu bahwa tidak ada bukti konklusif karena akses ke penjara bawah tanah sudah ditutup, dan bahwa Klansi yang kuat pasti akan melakukan apa saja untuk mencegah Sikun dinyatakan bersalah. Adapun Zuan, dia hanya mengangkat bahu dengan santai. Dia mengharapkan hasil seperti itu karena ini bukan masalah kecil. Orang harus tahu bahwa menyatakan Sikun bersalah di sini berarti menjatuhkan hukuman mati padanya. Bahkan sebagai kepala sekolah Bright Moon Academy, Jiang Luofu tidak akan berani mengambil taruhan seperti itu kecuali mereka memiliki bukti yang pasti tentang masalah tersebut. Itu juga karena alasan itulah Zuan menggunakan metode paling sederhana sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi dia tidak berharap silesi akan berkemah di sekitarnya selama ini. Jiang Luofu bertepuk tangan dan berkata, Cukup. Kalian semua harus melaporkan pertemuan dan keuntungan kalian dari penjara bawah tanah ke Akademi. Jangan khawatir, Akademi tidak akan berusaha menyita apapun yang Anda peroleh. Prosedur ini memungkinkan guru kami untuk memberi Anda beberapa nasihat dan petunjuk konstruktif tentang bagaimana Anda dapat menggunakan sebaik-baiknya apa yang telah Anda peroleh agar tidak tersesat dalam kultifasi Anda. Tentu saja, kami juga akan mengumpulkan informasi untuk junior Anda sehingga mereka dapat merujuk pada pengalaman Anda untuk panduan. Setelah selesai, kamu harus kembali ke rumah dan istirahat. Kamu punya tiga hari untuk menyegarkan dirimu. Petik 2. Penonton bersorak kegirangan. Mereka tetap tegang selama periode waktu mereka berada di penjara bawah tanah, khawatir tentang bahaya yang tidak diketahui yang mengintai di mana-mana sementara ingin tersandung pada pertemuan kebetulan yang akan memungkinkan mereka untuk melompati yang lain. Akumulasi stres telah membuat mereka sangat kelelahan, jadi istirahat sejenak ini sangat disambut baik. Saat kerumunan secara bertahap menghilang, Pei Mian Man memanfaatkan kesempatan di mana cucu Yan masih terlibat dalam percakapan dengan Kiao Sui Ying untuk berjalan ke sisi Zuan dan bertanya, apakah kesepakatan kita masih berlaku? Perjanjian apa? Zuan mengedipkan matanya sebagai jawaban. Wanita ini terlalu menggoda. Mata bunga persiknya berbinar seolah sedang tersenyum, dan itu dapat dengan mudah meluluhkan hati pria manapun. Beruntung saya memiliki kecantikan nomor satu sebagai istri saya, meningkatkan kekebalan saya terhadap kecantikan, atau saya mungkin baru saja jatuh ke dalam perangkapnya. Pei Mian Man menghela nafas pelan dan berkata dengan enggan, aku tahu kamu akan lupa tentang janji yang kita buat satu sama lain. Petik 2. Petik 2. Zuan. Ada apa dengan nada bicaramu? Anda bertindak seolah-olah saya adalah pria yang tidak setia yang mengecewakan Anda. Meskipun sejujurnya, akankah pria manapun benar-benar tega meninggalkan wanita seperti Anda? Sepertinya Anda tidak berniat mencarikan buku akuntansi untuk saya, kata Pei Mian Man sambil menahan senyumnya. Zuan menjawab sambil mengangkat bahu, kamu juga tidak membantuku mendekati cucu yan. Cucu yan dan saya sudah sangat dekat satu sama lain sehingga jarak antara kami menjadi negatif pada satu titik waktu. Apa menurutmu aku masih membutuhkanmu untuk menjodohkan kami sekarang? Pei Mian Man juga memikirkan hal ini. Sepertinya kalian berdua semakin dekat setelah waktu yang kalian habiskan di Duneon. Ha? Seandainya aku saja yang tahu akan jadi seperti ini, aku akan ikut denganmu juga. Petik 2 Kata-kata itu membuat wajah Zuan terlihat aneh. Jika Anda telah pergi bersama kami dan akhirnya meridian ki Anda runtuh juga, bukankah saya harus menyelamatkan Anda berdua? Dia berpikir tentang usaha keras yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka dan berkata dalam-dalam, Ah, akan lebih baik jika kamu ikut denganku. Pei Mian Man tercengang, tidak mengerti arti dibalik kata-katanya. Dia merasa ada sesuatu yang sangat aneh tentang ekspresinya sehingga dia tidak bisa menahan untuk menarik pakaiannya lebih erat di sekelilingnya. Saya tidak membantu Anda sebelumnya karena saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat menyelesaikan cucu yang begitu cepat. Mengapa kita tidak melakukan ini saja? Kami akan melanjutkan janji kami sebelumnya, tetapi sebagai gantinya saya akan menawarkan sesuatu yang lain. Bagaimana menurut Anda? Apa yang bisa saya minta? Tanya Zuan sambil tersenyum. Senyumanmu terlihat sedikit menakutkan, kata Pei Mian Man meski tidak menunjukkan sedikitpun ketakutan di wajahnya. Apa yang kamu inginkan? Jika saya mengatakan bahwa saya menginginkan Anda, apakah Anda setuju? Tanya Zuan. Kamu harus mencoba memintanya untuk mengetahuinya, jawab Pei Mian Man dengan senyum berbahaya. Zuan dengan hati-hati menilai matanya yang menggoda beberapa saat sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya, berkata, lupakan saja, aku tidak ingin menjadi yang main-main dengan teman dekat istriku. Petik 2.2 Senyum Pei Mian Man membeku. Mengapa kata-kata itu terdengar sangat canggung? Anda sudah mencoba merayu saya berkali-kali sebelumnya, tetapi tiba-tiba, Anda bertingkah seperti pria sejati. Jika Anda bukan orang seperti itu, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa akulah yang mencoba merayu Anda? Anda berhasil menguasai Pei Mian Man untuk plus 256 rage. Bagaimana dengan ini? Saya belum memikirkan kondisi saya, jadi saya akan memberitahu Anda setelah mengambil keputusan. Untuk sementara, saya akan coba cari buklet akuntansi atas nama Anda, kata Zuan. Karena Cucu Yan secara resmi menjadi istrinya sekarang, tidak mungkin dia membiarkan orang luar merusak bisnis kelancu. Namun, dia khawatir Pei Mian Man akan mencoba bekerja sama dengan orang lain jika dia menolaknya, dan itu akan membuat lebih sulit untuk melindunginya. Karena itu masalahnya, akan lebih baik untuk pergi bersamanya untuk saat ini dan melihat apa yang dia lakukan. Ya yap, itu niat saya, ini pasti bukan karena dia memiliki yang besar. Itu keputusan yang bijaksana gelombang, melihat bahwa Cucu Yan dan Kiao Sui Ying sedang menuju, Pei Mian Man mengarahkan ciuman terbang ke arahnya sebelum pergi dengan senyum menggoda. Apa yang kamu katakan padanya yang membuatnya sangat bahagia? Tanya Cucu Yan dengan ragu. Aku berkata bahwa aku akan membawanya sebagai selirku di masa depan sehingga dia bisa memanggilmu, kakak perempuan, di masa depan. Itu membuatnya sangat bahagia sehingga dia tidak berhenti tersenyum. Ah, ku rasa dia benar-benar menginginkan tubuhku, kata Zuan. Petik 2 petik 2, Cucu Yan. Petik 2 petik 2, Kiao Sui Ying. Orang ini pasti tidak tahu malu seperti biasanya. Cucu Yan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sebaiknya kau tidak membuatnya marah. Terlepas dari penampilannya yang lembut dan ramah, dia sebenarnya sangat kejam. Api hitamnya dapat dengan mudah membuatmu menjadi abu, jadi pastikan untuk tidak lengah di sekitarnya. Petik 2. Dia takut Zuan tidak sengaja memprovokasi Pei Mian Man. Jika yang terakhir benar-benar memilih untuk membakarnya begitu saja, tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya. Namun, dia terlambat menyadari bahwa kata-katanya terdengar terlalu cerewet, jadi dia dengan cepat menambahkan, saya sudah berbicara dengan Snow, dan dia akan segera mengucapkan selamat tinggal. Mengucapkan selamat tinggal padanya. Zuan terkejut. Kiao Sui Ying mengangguk sebagai jawaban. Saya berterima kasih atas perhatian dan perhatian Nonacu selama bertahun-tahun, tetapi identitas saya agak sensitif. Tidak cocok bagiku untuk terus tinggal di sini. Petik 2. Kenapa kamu hanya berterima kasih padanya? Bagaimana dengan saya? Aku juga menjagamu dengan baik. Kata Zuan dengan ketidaksenangan. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying. Dia mengertakkan giginya dengan marah dan berkata, Jika ada, kamu harus menjadi orang yang berterima kasih padaku. Zuan tersenyum malu-malu dan berkata, Baiklah-baiklah, kita berdua berterima kasih satu sama lain, oke. Lagi pula, kamu tidak membuat banyak kerugian. Selama Anda bekerja keras dalam kultifasi Anda, Anda harus dapat mengganti kerugian dalam umur Anda. Petik 2. Kiao Sui Ying terdiam. Dia tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Peningkatan bakatnya akan memungkinkannya untuk berkultifasi lebih cepat, sehingga memulihkan sebagian dari umurnya yang hilang. Sebenarnya, dia tidak keberatan menggunakan Half-Leaf's Fate lagi. Setiap kali dia memikirkan Zuan yang bangkit dari genangan darah untuk melindungi punggungnya di penjara bawah tanah, dia merasa bahwa bukan keputusan yang buruk baginya untuk memberinya setengah dari umurnya. Hanya saja Zuan memiliki mulut yang terlalu kotor sehingga dia selalu bertengkar dengannya apakah dia mau atau tidak. Apa yang kalian berdua bicarakan? Cucu Yan menatap mereka dengan ragu. Tidak banyak, jawab Kiao Sui Ying dengan menggelengkan kepalanya. Entah bagaimana, dia tidak ingin memberitahu Cucu Yan tentang masalah ini. Zuan juga menahan senyumnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar pergi? Kiao Sui Ying mengangguk. Ada hal-hal yang perlu saya selesaikan di ibu kota. Saya memiliki banyak saudara yang perlu saya selamatkan. Petik 2. Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, sayang sekali. Belum lama ini kami saling mengenal satu sama lain, dan tiba-tiba, kami sudah berpisah. Baiklah, semoga perjalananmu lancar. Petik 2. Kiao Sui Ying memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia menatapnya dan Cucu Yan sejenak sebelum menawarkan restunya, saya berharap Anda dan Nona Cu hidup bahagia bersama. Kenapa tiba-tiba kau membawaku melakukan ini? Wajah Cucu Yan dengan cepat memerah. Dia awalnya hanya berniat untuk menjadi pasangan dalam nama dengan Zuan, tapi siapa sangka bahwa mereka akan menyelesaikan pernikahan mereka di penjara bawah tanah. Perkembangan tak terduga ini menggagalkan rencananya, membuatnya bingung bagaimana dia harus menghadapi Zuan di masa depan. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Kiao Sui Ying, dia menginjak kakinya dengan marah dan pergi karena malu. Kiao Sui Ying ragu sejenak sebelum berkata, Nona muda mungkin terlihat dingin di permukaan, tapi dia sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang menyimpan banyak fantasi. Dia cenderung sangat pemalu dalam hal-hal seperti itu, jadi jangan terlalu mengindahkan ketika dia tiba-tiba marah. Beri dia waktu, dan aku yakin dia akan menerimamu seiring berjalannya waktu. Petik 2 Keduanya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, jadi dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Cucu Yan. Senyuman lembut melingkari wajah Zuan. Dia tidak mengenal Cucu Yan untuk waktu yang lama, tetapi dia sudah memiliki gambaran kasar tentang orang seperti apa dia. Aku tahu, jangan bicarakan dia sekarang. Akankah kita bertemu lagi di masa depan? Petik 2 Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Kiao Sui Ying tidak tahu apa yang membuatnya mengucapkan kata-kata itu, tetapi wajahnya dengan cepat berubah merah padam. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan bingung, hanya meninggalkan sedikit aroma tubuhnya. Tidak terlalu jauh, Sikun melihat ketiganya dan meludah dengan dingin, berani-beraninya Kiao Sui Ying mengkhianatiku. Aku akan menyingkirkan pengkhianat itu untukmu malam ini, kata Silesi. Namun, Sikun menggelengkan kepalanya saat senyum dingin muncul di bibirnya. Tidak, akan sangat disayangkan untuk membunuhnya begitu saja. Bagaimanapun, dia cantik langka, belum lagi dia seorang putri elf. Hanya karena dia telah memberikan segalanya untuk melayani saya sejauh ini, saya tidak pernah menyentuh dia sebelumnya. Namun, karena dia telah memilih untuk meninggalkan saya, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menggunakan asetnya sepenuhnya. Petik 2. Senyuman yang secara implisit dipahami oleh semua pria muncul di wajah Silesi. Jelas, dia telah melakukan banyak hal seperti itu selama bertahun-tahun. Saya mengerti, aku akan menangkapnya dan membawanya ke hadapanmu. Petik 2. Bab 218, saya juga merasa tidak berdaya tentang itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan Jisyao Si, Zuan meninggalkan daerah itu bersama Cucu Yan. Mengingat Akademi telah memberi mereka cuti selama tiga hari, mereka memutuskan untuk kembali ke Cumanor. Cucu Yan perlu melaporkan semua yang terjadi di ruang bawah tanah kepada orang tuanya, terutama tentang perselisihan dengan Si Kun agar mereka tidak lengah. Begitu mereka keluar dari Akademi, seorang wanita berambut pendek tiba-tiba melompat ke arah mereka dengan tangan terulur, berteriak, kakak, kakak ipar. Mengingat betapa bersemangatnya saudara iparnya, bagaimana mungkin Zuan tidak membalas. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya saat dia berkata, betapa baik anak Huan Zhao kami gelombang. Au, dia masih mengemaskan seperti biasanya. Wajah Chu Huan Zhao memerah. Dia benar-benar mengabaikan Zuan dan melompat ke pelukan Cucu Yan sebagai gantinya. Kakak, akhirnya kau keluar. Aku mendengar desas-desus bahwa penjara bawah tanah jauh lebih berbahaya dari sebelumnya, jadi aku sangat mengkhawatirkanmu. Petik dua. Petik dua petik dua. Zuan. Dia dengan canggung menarik tangannya kembali. Sial, aku seharusnya tidak memujinya. Tiba-tiba, orang lain melompat ke pelukannya, menangis dengan suara tersendat. Tuan muda, saya tidak berpikir bahwa Anda akan sangat merindukan saya. Saya terharu sampai menangis. Petik dua. Dua roti di kepala Cheng Shu Ping menggelitik hidung Zuan. Dia tertegun sejenak sebelum buru-buru mendorongnya. Kenapa dia selalu bertingkah seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar berayun seperti itu? Sementara itu, Cucu Yan membelai kepala adik perempuannya dengan sopan dan berkata, Kami memang menemui bahaya di penjara bawah tanah. Ayo, ayo pulang dulu. Saya akan berbagi detailnya dengan Anda nanti. Petik dua. Baik, Cucu Huan Zhao melambaikan tinjunya dengan penuh semangat. Kamu harus memberitahuku setiap detail. Oke. Sayang sekali saya tidak berhasil bergabung dengan ekspedisi penjara bawah tanah. Aku sudah sembuh dari lukaku, tapi ibu kita tidak mengizinkanku pergi. Petik dua. Ibu kami hanya takut kamu akan menemui bahaya di dalam. Selain itu, penjara bawah tanah ini jauh berbeda dari sebelumnya. Jika Anda benar-benar masuk, sesuatu mungkin baru saja terjadi, kata Cucu Yan dengan wajah memerah. Tak perlu dikatakan, tidak ada cara dia akan berbagi setiap detail tunggal dengan Cucu Huan Zhao, terutama mengenai yang peduli. Apa yang mungkin terjadi pada saya? Cucu Huan Zhao tidak memikirkannya. Dia menunjuk ke arah Zuan dan berkata, bahkan seseorang sekaliber dia bisa keluar dengan aman, jadi mengapa itu berbeda bagiku? Petik dua petik dua. Zuan. Apa yang Anda maksud dengan seseorang sekaliber saya? Huan Zhao? Baru beberapa hari sejak terakhir kita bertemu, tapi sepertinya kau ingin sekali dipukul, ya? Cucu Huan Zhao segera bersembunyi di belakang Cucu Yan dan berseru, kakak, lihat. Dia mengganggu ku lagi. Petik dua. Cucu Yan tahu kepribadian adik perempuannya dengan baik, jadi dia tersenyum tak berdaya dan berkata, baiklah, kamu harus berhenti main-main. Dia tidak selemah yang Anda pikirkan. Apakah kau tidak melihat penampilannya di turnamen klan sebelumnya? Petik dua. Ya, tapi ibu kami mengatakan bahwa dia hanya beruntung, jawab Cucu Huan Zhao. Jadi, kakak, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang sebenarnya? Zuan terkeke pelan, mengetahui bahwa Cucu Huan Zhao sengaja menanyakan pertanyaan ini untuk membantu memperkuat hubungannya dengan Cucu Yan. Gadis konyol itu. Dia tidak tahu bahwa saya sudah mencapai langkah itu dengan kakak perempuannya. Cucu Yan melirik Zuan dengan ekspresi aneh sebelum akhirnya mengangguk sebagai jawaban. Ya, ibu kami sepertinya salah. Dia cukup kuat. Dia hampir membunuh Sikun dengan satu serangan sebelumnya. Petik dua. Apakah saudara ipar kita sekuat itu? Cucu Huan Zhao segera berlari ke Zuan dan mengamatinya dengan saksama. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang sangat kuharapkan. Kamu benar-benar bisa mengalahkannya. Petik dua. Cucu Yan mengerutkan kening. Huan Zhao, kamu harus memperhatikan nadamu. Seorang wanita seharusnya tidak menggunakan bahasa semacam itu. Petik dua. Cucu Huan Zhao mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Ayo, itu lebih dari cukup untuk membuatmu hadir untuk hal-hal feminin yang sopan. Biarkan aku hidup sesukaku. Oke. Petik dua. Petik dua petik dua. Cucu Yan. Dia cukup mengenal adik perempuannya untuk mengetahui bahwa sia-sia untuk memberitahunya. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan membiarkannya lolos. Cucu Huan Zhao terus menatap Zuan dengan saksama sebelum tiba-tiba mengulurkan tangannya dan bertanya, berikan padaku. Apa? Zuan tercengang. Hadiahku. Bukankah kamu berjanji akan membawakan hadiah untukku? Cucu Huan Zhao mengerutkan kening. Kamu tidak bisa melupakannya, kan? Ini, Zuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia benar-benar lupa tentang masalah ini, tetapi itu tidak bisa karena dia telah melewati serangkaian situasi yang mengancam jiwa sejak memasuki ruang bawah tanah, jadi tidak mungkin dia memiliki perhatian lebih untuk memikirkannya. Cucu Huan Zhao tahu bahwa Zuan telah melupakan ekspresinya, dan ekspresi penuh harap di wajahnya segera hancur. Kakak Ipar Bao, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Dengan wajah dingin, dia berbalik dan menginjak. Tidak peduli bagaimana Zuan berteriak untuknya, dia menolak untuk menoleh. Menonton seluruh adegan, Cheng Shuping menggelengkan kepalanya. Sepertinya tuan muda kita benar-benar tidak mengerti hati seorang wanita. Bagaimana dia bisa melupakan sesuatu yang sepenting ini? Saya benar-benar harus memberinya beberapa petunjuk di masa depan. Saya harus berbagi dengannya sejumlah besar pengetahuan yang saya kumpulkan dari membaca novel roman itu. Cucu Huan Zhao mengabaikan Zuan sepenuhnya sepanjang perjalanan kembali ke Cumanor. Dia bermaksud untuk kembali ke kamarnya untuk tidur ketika Cucu Zong Tian dan Qin Wanru tiba-tiba mulai bertanya kepada mereka tentang pengalaman mereka di penjara bawah tanah, yang memaksanya untuk tidak penasaran. Cucu Yan dengan cepat membagikan semua yang telah terjadi di penjara bawah tanah, dan Zuan menambahkan beberapa detailnya. Entah bagaimana, mereka berdua berbagi ide yang sama tidak menyebutkan bahwa materi. Cucu Yan hanya merasa malu sedangkan Zuan takut Cucu Zong Tian dan Qin Wanru akan mencabik-cabiknya saat mengetahui kebenaran. Qin Wanru tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang dia sejak awal. Cucu Zong Tian memperlakukannya dengan cukup baik, tetapi sebagai seorang ayah, tidak dapat dihindari bahwa dia akan marah ketika putrinya yang berharga telah dimanfaatkan oleh sesuatu yang tidak berguna. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu sampai dia akhirnya lebih berasimilasi dengan keluarga sebelum mengumumkan berita mengembirakan ini. Cucu Zong Tian, Qin Wanru, dan Cucu Huan Zhao tidak menyadari pertukaran pandangan mereka sesekali karena betapa mengejutkan pengalaman mereka, terutama ketika mereka mengetahui bahwa meridian Cucu Yan telah runtuh pada satu titik waktu. Meskipun lega bahwa Cucu Yan saat ini berdiri di depan mereka dengan aman dan sehat, Cucu Zong Tian dan Qin Wanru masih buru-buru berdiri dan memeriksa denyut nadinya. Hanya setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, barulah mereka menghela nafas lega. Qin Wanru melotot tajam ke arah Zongan dan berteriak, Cucu Yan kami hampir lumpuh untuk menyelamatkanmu. Kamu benar-benar kutukan bagi keluarga kami. Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 481 rage. Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Zongan Apa di dunia yang menakutkan ini? Kenapa kamu menyalahkan saya untuk ini? Apakah kita musuh dalam kehidupan lampau kita? Itu kelancu Anda yang telah membuat musuh keluar dari semua orang. Kenapa kamu menyalahkan saya untuk semua yang terjadi? Cu Huan Zhao masih marah pada Zongan beberapa saat yang lalu, tapi kata-kata ibunya segera menimbulkan ketidaksenangannya. Ibu, kamu bertindak terlalu jauh di sini. Apa hubungannya ini dengan saudara ipar saya? Petik 2 Qin Wanru memandang Cu Huan Zhao dan berkata, Huan Zhao, sebagai putri dari klan bangsawan, kamu harus belajar untuk menimbang pro dan kontra dari apapun yang kamu lakukan. Tidak semua kehidupan sama di dunia. Bukan berarti Anda tidak seharusnya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi jika melakukannya juga menempatkan Anda dalam bahaya, Anda harus memprioritaskan keselamatan Anda. Petik 2 Cu Huan juga mengerutkan kening dan berkata, Ibu, jika bukan karena Zongan menemukan Evanescen Lotus yang berharga dan memberikannya padaku, aku mungkin sudah mati sekarang. Belum lagi, dia bahkan menyelamatkanku setelah itu. Petik 2 Jika bukan karena dia, kamu tidak akan berada dalam bahaya sejak awal. Bukankah normal baginya untuk menyelamatkanmu? Qin Wanru mendengus. Cu Huan sedikit tidak senang mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tahu bahwa ibunya adalah orang yang keras kepala, dia tidak menganggapnya sebagai masalah di masa lalu. Namun, pada saat ini, dia merasa ibunya terlalu tidak masuk akal di sini. Beruntung Cu Zong Tian ada untuk menengahi situasi. Cukup, Evanescen Lotus memang menyelamatkan Cu Yan dan melanjutkan budidayanya dengan seluruh pangkat. Kita harus berterima kasih pada Ah Zu di sini. Ah Zu, jangan hiraukan kata-kata ibu mertuamu. Dia sedikit cemas setelah mendengar tentang bahaya yang dihadapi Cu Yan di penjara bawah tanah. Petik 2 Qin Wanru tidak senang dengan kata-kata suaminya, tetapi dia memilih untuk tidak membantahnya. Jangan khawatir, ayah mertua. Saya mengerti. Zuan frustrasi melihat bagaimana Qin Wanru menyematkan segalanya padanya seolah-olah itu salahnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengabaikannya. Qin Wanru adalah ibu Cu Cu Yan dan Cu Huan Zhao. Sementara itu, di kediaman gubernur, Sang Hong sedang mendengarkan Zheng dan melaporkan kejadian di penjara bawah tanah kepadanya. Zheng dan sangat tegang di depan calon mertuanya, takut dia akan secara tidak sengaja melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya. Dia mengungkapkan semua yang dia tahu tentang dia dengan jujur. Melihat wanita lembut di depannya, Sang Hong menganggupkan kepalanya dalam diam. Penampilan dan wataknya adalah yang terbaik. Meskipun aktingnya terkadang berlebihan, bukan hal yang buruk baginya untuk menjadi sedikit kalkulatif. Kepribadiannya akan melengkapi kecerobohan anak saya. Setelah mendengarkan cerita lengkapnya, Sang Hong menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Saya pikir rencana Sikun terlalu tidak matang, tapi saya menutup mata karena itu akan menguntungkan semua orang jika berhasil. Saya tidak perlu mengotori tangan saya di sini juga. Namun, karena dia sudah benar-benar gagal di sini, aku tidak punya pilihan selain bergerak secara pribadi. Ha, saya benar-benar berharap saya tidak harus sampai pada titik ini. Petik 2. Bab 219, bahkan Dewa tidak bisa menyelamatkannya. Zuan berjalan keluar dari ruang belajar dengan sedih, merasakan perasaan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru telah menarik Cu Cu Yan ke samping untuk menanyakan detail lebih lanjut. Cu Huan Zhao telah berbicara atas namanya sebelumnya, tetapi dia masih marah padanya karena melupakan hadiahnya. Bahkan Snow tidak ada lagi, atau dia bisa bertengkar dengannya. Adapun Cheng Shuping, dia pasti tidak perlu dipertanyakan lagi. Apapun yang dia informasikan akan diketahui dunia pada hari berikutnya. Melihat bulan yang cerah di langit, Zuan tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia mengingat sebuah puisi yang berbunyi, mengangkat kepalaku untuk menatap bulan yang cerah, hanya untuk menurunkannya dari nostalgia untuk rumahku. Dia tidak dapat memahami perasaan ini di dunia sebelumnya karena dia selalu dapat menghubungi rumahnya dengan panggilan, dan bahkan jika dia berada di ujung dunia yang berlawanan, itu hanya akan membutuhkan perjalanan satu hari paling lama. Di dunia modern dengan segala jenis teknologi transportasi yang nyaman, sulit baginya untuk memahami perasaan kehilangan rumah. Hanya ketika dia datang ke negeri asing ini dan telah diganggu oleh Qin Wan Ru berkali-kali sehingga dia akhirnya memahaminya. Kelancubukanlah rumahnya. Dia tiba-tiba menemukan dirinya merindukan rumahnya, dan itu membuatnya menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya saya harus benar-benar memikirkan masalah kepergian. Dia merenungkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi saat itu, dia baru saja pindah belum lama ini, tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, dan tidak punya uang sama sekali. Pergi dengan tiba-tiba jelas bukanlah keputusan yang bijaksana. Namun, semuanya berbeda sekarang. Dia memiliki ratusan ribu, dan dia telah resmi menjadi seorang kultifator juga. Memang kultifasinya tidak terlalu tinggi, dia seharusnya tidak terlalu kesulitan melindungi dirinya sendiri. Lebih penting lagi, dia bahkan memiliki posisi resmi sebagai guru di Akademi Bright Moon. Dia pasti memiliki kemampuan untuk mandiri sekarang. Saat pikiran Zuan melayang jauh, suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar di telinganya. Apa yang kamu pikirkan? Zuan berbalik, hanya untuk melihat bahwa Cucu Yan berdiri di belakangnya. Rambut hitamnya yang halus mencapai pinggangnya, sangat kontras dengan kulit pucatnya. Di bawah sinar rembulan yang lembut, sepertinya dia terselubung dalam lapisan cahaya surgawi, membuatnya tampak seperti peri yang turun dari surga. Dia saat ini menatapnya dengan mata berkilauan yang sepertinya mengandung dunia bintang. Zuan menemukan dirinya terpesona sekali lagi. Kecantikan nomor satu di kota Bright Moon. Bahkan tatapan paling sederhana darinya bisa dengan mudah membuat banyak pria menjadi hiru pikuk. Tidak banyak? Jawab Zuan. Meskipun terpesona dengan penampilannya, dia tidak dalam mood yang biasa untuk menggodanya. Cucu Yan memperhatikan bahwa dia memiliki tampilan yang rumit di wajahnya, yang mendorongnya untuk mengamatinya lebih dekat. Tidak butuh waktu lama untuk merasakan getaran suram di sekitarnya, yang membuatnya heran. Selama ini, Zuan sepertinya selalu menjadi orang yang beruntung dan beruntung yang bertindak dan berbicara sesuka hatinya. Sulit baginya untuk membayangkan apa yang ada di pikirannya untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu di wajahnya. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi sebelumnya. Ibuku tidak memiliki niat buruk, hanya saja dia terlalu mengkhawatirkanku. Dia selalu belak-belakan dengan kata-katanya, jadi jangan mengambil hati apa yang dia katakan, jelas Cucu Yan. Zuan sedikit terkejut mendengar Cucu Yan menjelaskan atas nama ibunya. Dia mengenalnya sebagai individu yang cukup dingin dan tinggi. Dia jarang mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, apalagi repot-repot menjelaskan tentang hal-hal seperti itu. Dia akhirnya mengungkapkan senyuman dan berkata, aku menjalani hidupku denganmu, bukan dia. Tidak mungkin aku terlalu memperhatikan kata-katanya. Petik 2. Wajah Cucu Yan memerah. Sepertinya aku mengkhawatirkan dia tanpa alasan. Dia masih berkulit tebal seperti biasanya. Untuk beberapa alasan, dia merasa Zuan mengolok-olok ibunya dengan kata-kata itu sebelumnya, tetapi berpikir bahwa gagasan itu terlalu konyol, dia membuangnya ke belakang pikirannya. Itu bagus. Anda pasti kelelahan setelah semua yang kita lalui. Kamu harus istirahat yang baik, kata Cucu Yan sebelum dia berbalik dan pergi. Tapi sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat pria di belakangnya dengan bingung, bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Zuan mengangkat bahu menanggapi, menjawab, bukankah kamu menyuruhku untuk beristirahat dengan baik? Cucu Yan mengerutkan kening, lalu mengapa kamu mengikutiku? Kamarmu ada di sana. Petik 2 Zuan terkejut melihat kata-kata itu. Sayang, kamu tidak mungkin melupakan apa yang kamu janjikan padaku di penjara bawah tanah, kan? Anda mengatakan bahwa Anda akan tinggal bersama saya. Yah, kamarku sepertinya terlalu kecil untuk kita berdua, jadi lebih baik aku pindah ke kamarmu saja. Petik 2 Mendengar Zuan mulai mengoceh tentang bagaimana seharusnya ruangan itu direnovasi, tiba-tiba Cucu Yan merasakan migren. Kapan saya berjanji untuk tinggal bersama? Zuan menatapnya dengan saksama. Apakah kamu berpura-pura tidak tahu sekarang? Saya tahu bahwa keajaiban kultifasi seperti Anda memiliki ingatan fotografis. Apakah ini upaya untuk mengingkari janjimu? Petik 2 Aku Cucu Yan akhirnya menyadari bahwa dia memang mengatakan sesuatu di sepanjang garis, dan wajahnya langsung memerah. Itu tidak akan berhasil. Saya hanya mengucapkan kata-kata itu karena keadaan khusus. Lebih jauh lagi, aku juga tidak sepenuhnya setuju. Petik 2 Itu terlalu banyak. Zuan tidak senang. Bagaimana bisa kehilangan pertama dari Klan Cu mengingkari janjinya? Baiklah, saya akan meminta segalanya untuk menilai masalah ini atas nama saya dan menentukan siapa yang ada di sini. Petik 2 Dia segera melangkah pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. T tunggu sebentar, Cucu Yan menghentikannya dengan tergesa-gesa. Dia selalu menjadi orang yang pemalu, dan dia tidak akan berani keluar di jalan lagi jika orang lain mengetahui masalah ini. Namun, Zuan terus pergi tanpa mempedulikannya. Ini membuatnya sangat cemas, dan tiba-tiba, sensasi dingin menyembur ke tenggorokannya, dan dia memuntahkan setegup darah. Menyadari kondisinya yang aneh, Zuan yang ketakutan segera berbalik dan mendukungnya. Apa yang salah? Saya hanya bercanda dengan Anda. Tentunya Anda tidak perlu terlalu cemas untuk mulai muncrat darah, kan? Petik 2 Saat itulah dia melihat beberapa pecahan es dalam darah yang dia muncrat sebelumnya, dan itu membuatnya terpana. Dia baru saja akan bertanya padanya tentang hal itu ketika tubuhnya tiba-tiba menyerah dan pingsan ke samping. Dia dengan cepat bergegas ke depan untuk memeluknya, dan saat itulah dia menyadari bahwa bibirnya telah menjadi benar-benar pucat, dan ada embun beku yang dingin menyelimuti tubuhnya. Sayang, ada apa? Tanya Zuan dengan cemas. Aku, aku baik-baik saja, itu hanya masalah lama, kata cucu Yan dengan lemah. Dia ingin menjelaskan bahwa ini adalah penderitaan yang dia derita selama bertahun-tahun, hanya saja itu semakin memburuk setelah turnamen klan, tetapi dia akhirnya pingsan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Sayang, jangan khawatir, aku akan membawa dokter untuk merawatmu. Seru Zuan sambil menggendongnya. Jangan repot-repot membuang-buang tenaga. Dokter normal tidak akan bisa merawatnya. Petik 2 Suara merdu yang terdengar tinggi namun menggoda tiba-tiba terdengar. Itu dari Mili. Permaisuri kakak, kamu sudah bangun. Zuan sangat gembira. Mili mendengus dengan dingin sebagai jawaban, aku sudah lama bangun. Saya perlu memeriksa sekeliling Anda untuk melihat apakah ada potensi ancaman di sekitar Anda agar saya tidak tertipu oleh kebodohan Anda. Petik 2 Jadi, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Zuan dengan rasa ingin tahu. Aku belum menemukan apapun saat ini, tapi... Mili tiba-tiba mengubah nadanya dan berkomentar tajam, aku melihat bagaimana wanita bernama Kin Wan Ru itu mempermalukanmu sebelumnya. Saya pikir Anda adalah sosok yang luar biasa, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa Anda adalah individu yang dicemoh di manor ini? Petik 2 Zuan juga merasa frustrasi. Apa yang dapat saya lakukan? Bagaimanapun, dia adalah ibu dari Kelancu, belum lagi dia adalah ibu Cuyan dan Huan Zhao. Petik 2 Itu tidak akan berhasil. Semakin saya memikirkannya, semakin saya marah. Saya merasa seolah-olah dia sedang memarahi saya. Nada suara Mili tiba-tiba menjadi sangat tajam. Seorang istri dari seorang bangsawan berani bertindak begitu sombong. Saat itu, bahkan para pangeran dan permaisuri mereka tidak berani bernafas keras di hadapanku. Huff, haruskah saya diam-diam menariknya ke tempat lain dan menyingkirkannya? Memiliki seseorang seperti dia hanya akan membawa masalah besar di masa depan. Petik 2 Keamanan Zuan juga mengkhawatirkan keselamatannya. Dalam pandangannya, semua ancaman harus dihentikan sejak awal. Sebagai perbandingan, hidup dan mati Kin Wan Ru tidak berarti apa-apa baginya sama sekali. Dia adalah tipe orang yang lebih suka membantai ribuan orang daripada membiarkan orang yang mengancamnya melarikan diri. Itu tidak akan berhasil. Seru Zuan ngeri. Dia juga tidak menyukai Kin Wan Ru, tetapi membunuhnya karena ini terlalu berlebihan. Ah, saya mengerti sekarang. Mili menganggup menyadari. Kin Wan Ru itu memang memiliki wajah yang bagus dan sosok yang bagus. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi wanita yang lebih tua. Baiklah, saya akan membantu Anda dan menangkapnya sehingga Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Kami selalu bisa menyingkirkannya setelah kamu bersenang-senang dengannya. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Zuan Apa di dunia yang kamu mengerti sama sekali? Mengapa solusi default Anda untuk semua masalah membunuh orang? Zuan jengkel. Dia ibu dari istriku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Mili sudah menyela dengan harum dingin. Kamu hanya berpikir seperti itu karena kelahiranmu yang rendah tidak memungkinkan kamu untuk bersentuhan dengan bagaimana manusia bisa menjadi keji. Sepanjang sejarah, berapa banyak orang yang menghianati keluarga mereka? Melihat hanya pada keluarga kekaisaran, sudah biasa bagi saudara laki-laki untuk membunuh satu sama lain dan mengklaim istri mereka. Apa yang saya lakukan sudah tidak banyak. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Zuan Dia terdiam lama sebelum akhirnya berkomentar dalam-dalam, lingkaran bangsawan memang rumit. Anggur asam, kamu bilang begitu karena kamu masih terlalu lemah bahkan untuk masuk ke masyarakat atas. Ejek Mili Mari kita bicarakan itu lain kali. Ada apa dengan kondisi istriku saat ini? Mengapa Anda mengatakan bahwa dokter biasa tidak akan bisa merawatnya? Tanya Zuan buru-buru saat dia melihat tubuh istrinya semakin dingin. Ada masalah dalam teknik kultifasi yang dia praktikkan, atau haruskah saya mengatakan bahwa ini adalah masalah umum yang diderita oleh semua pembudidaya elemen es? Siapapun yang mempraktikkan teknik budidaya elemen es harus menyerap embun beku ke dalam tubuh mereka. Dan seiring waktu, itu akan menyebabkan akumulasi es di meridian ki, tubuh, dan organ internal mereka. Meskipun ada cara yang diketahui untuk mengurangi efek negatif yang timbul dari akumulasi embun beku, tidak mungkin untuk menghilangkannya. Bagaimanapun, kultifasi adalah pertarungan melawan surga. Adalah normal untuk menerima beberapa pembalasan. 2. Zuan bingung. Jika ada risiko besar untuk teknik budidaya elemen es, mengapa ada orang yang mempelajarinya? Terlepas dari kelemahan teknik budidaya elemen es, mereka sangat kuat, memiliki banyak keuntungan yang tidak dapat disaingi oleh elemen lain, jelas Mili. Wajar saja untuk mengorbankan beberapa hal demi kekuatan yang lebih besar. Meski begitu, sementara sebagian besar pembudidaya unsur es cenderung memiliki masa hidup yang lebih pendek dan menderita kesuburan yang rendah, biasanya hal itu tidak menimbulkan ancaman langsung bagi kehidupan mereka. Kondisi istri Anda tampaknya berasal dari pertumbuhannya yang tergesa-gesa. Selain itu, dia telah menemukan sudut lain yang berbeda untuk teknik budidaya elemen es yang sangat meningkatkan kekuatan serangan dan pertumbuhannya, tetapi pada saat yang sama, itu membuat efek negatifnya menjadi lebih jelas juga. Di atas semua itu, kamu memberinya makan evanescen lotus, yang secara paksa meningkatkan kultifasinya. Itu mengguncang fondasinya, semakin memperbesar masalah yang sudah dideritanya. Pemogokan terhadap lelaki tua dari klansi itu adalah pukulan terakhir yang akhirnya melepaskan semua masalah yang telah dia kumpulkan sejauh ini. Saat ini, embun beku telah meresap ke semua organ vitalnya. Bahkan dewa pun akan sulit menyelamatkannya. Zuan merasa ngeri. Dia pikir itu hanya masalah kecil karena sepertinya bukan masalah besar untuk menyemburkan darah di dunia kultifasi. Dia sendiri mungkin telah menyemburkan setidaknya liter darah sekarang, sedemikian rupa sehingga dia sudah terbiasa dengan sempurna. Namun, masalah cucuyan berubah menjadi begitu parah, bahkan mili menilai itu tidak dapat disembuhkan. Bagaimana ini bisa, gumam Zuan? Saat itulah sebuah suara tiba-tiba terdengar, cuyan, ada apa? Sosok cantik bergegas dan mendorong Zuan ke samping untuk merebut cucuyan dari pelukannya. Saat menyadari bahwa dia jatuh pingsan, wajahnya memucat karena ngeri. Dia menoleh ke Zuan dan meraung, apa yang kamu lakukan pada putriku? Dia masih baik-baik saja ketika aku berbicara dengannya sebelumnya, tapi dia tiba-tiba muncrat darah dan pingsan. Mungkin karena teknik budidaya esnya berkembang terlalu cepat, mengakibatkan dia menderita serangan balasan karena tidak bisa mengendalikan embun beku di tubuhnya. Jawab Zuan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kin Wan Ru telah memotongnya, meraung, apa yang kamu tahu? Putriku luar biasa, wajar jika kultifasinya berkembang dengan cepat. Saya tahu bahwa Anda telah sedikit menonjol selama beberapa hari terakhir, tetapi Anda masih belum seberapa dibandingkan dengan cuyan. Anda tidak punya hak untuk mengkritiknya. Petik 2 Kin Wan Ru sudah marah, dan mendengar evaluasi seperti itu dari seseorang yang selalu dianggap remeh membuat dia semakin marah. Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 502 rage. Dia menggendong putrinya dan bergegas mencari suaminya. Mengapa saya bahkan membuang waktu berdebat dengan orang ini? Anda telah berhasil menjebak Kin Wan Ru selama plus 9 plus 9 plus 9. Menatap siluet berangkat Kin Wan Ru, Zuan mendengus sebagai jawaban. Satu-satunya hal baik tentang wanita ini adalah dia menghasilkan banyak amarah. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali saran saya? Suara riang mili terdengar di telinganya. Petik 2 Petik 2 Zuan Kamu tahu? Ada kalanya aku bertanya-tanya apakah kamu sebenarnya bukan seorang permaisuri tetapi iblis wanita. Aku tersanjung dengan pujianmu, jawab mili dengan anggun. Siapa di dunia ini yang mengatakan bahwa seorang permaisuri harus berbudil luhur dan penuh kasih? Anehnya, Zuan menganggap kata-kata itu sangat meyakinkan. Ada banyak permaisuri jahat dalam sejarah, dan mili sepertinya cocok dengan stereotip itu. Namun, dia terlalu khawatir tentang Cu Cuyan untuk mendengarkan keyakinan mili tentang seperti apa seorang permaisuri. Dia dengan cepat mengikuti Kin Wan Ru. Cu Zong Tian juga bergegas setelah mendengar berita itu. Sambil memasukkan kinya ke dalam tubuhnya untuk menghilangkan embun beku, dia menunggu dengan tidak sabar sampai dokter klan tiba. Cu Huan Zhao datang juga, dan dia mengencangkan cengkeramannya dengan cemas. Meskipun dia sering bertengkar dengan kakak perempuannya karena ibunya sangat suka membandingkan mereka berdua, dia tahu betul bahwa kakak perempuannya sangat menyayanginya. Mereka sebenarnya dekat satu sama lain, dan itu menyakitkan melihat kakak perempuannya dalam keadaan seperti itu. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih bergegas datang dengan sekelompok pelayan. Zuan mengenali pihak lain sebagai tabib klan, Bao Yowulu. Di seluruh kota Bright Moon, keterampilan medisnya hanya kalah dengan Jideng Tu. Mengingat kemampuannya, dia tidak akan menurunkan dirinya hanya untuk melayani satu bangsawan-bangsawan, tetapi dia berhutang budi kepada Bright Moon Duque dari insiden di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dia juga semakin tua, membuatnya semakin sulit dari perjalanannya berkeliling. Akibatnya, dia memutuskan untuk tinggal di klan Cu untuk membalas budi. Seorang pelayan telah menyiapkan kain sutra dan membungkusnya di pergelangan tangan Cucu Yan. Bao Yowulu membaca detak jantung Cucu Yan melalui itu, dan segera, kerutan ketat terbentuk di dahinya dan dia menghela nafas dalam-dalam. Reaksinya membuat Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru sangat khawatir. Lama kemudian, dia akhirnya menarik kembali jarinya, dan Qin Wan Ru segera bertanya dengan cemas, Tabib Bao, bagaimana kabar putriku? Bao Yowulu tampak agak ragu untuk berbicara. Cu Zong Tian dengan cepat mengusir semua pelayan dari ruangan. Mengingat bahwa Zuan adalah nama suami dari Cucu Yan, dia diizinkan untuk tinggal. Setelah yang lain meninggalkan ruangan, Bao Yowulu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan, Nyonya, embun beku telah meresap ke meridian dan organ dalam nona muda. Tidak ada yang menyelamatkannya lagi. Akan lebih baik jika Anda bisa mempersiapkan diri untuk hal yang tak terhindarkan. Meskipun mereka tahu bahwa kondisi Cucu Yan lebih parah dari sebelumnya, mereka tidak mengharapkannya sedemikian rupa. Ketika mereka mendengar diagnosis mimpi buruk ini, semuanya menjadi kaku. Sementara itu, Zuan juga menghela nafas dalam-dalam. Itu adalah keputusan yang sama seperti yang Mili lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri saya masih baik-baik saja sebelumnya. Mengapa dia tiba-tiba, Kin Wan Ru mulai terisak-isak di tengah kata-katanya? Cu Zong Tian juga bertanya dengan cemas, Benar, Tabib Bao. Cuyang baru saja membuat kemajuan dalam kultifasinya, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba jatuh sakit. Petik 2 Kilatan melintas di mata Bao Yowlu saat dia mendengar kata-kata itu. Bolehkah saya tahu bagaimana nona muda membuat terobosan dalam kultifasinya? Ini mengkhawatirkan kehidupan putrinya, jadi Cu Zong Tian tidak berani menyembunyikan detailnya sama sekali. Dia dengan cepat memberi tahu Bao Yowlu tentang bagaimana mereka menemukan Evanes Chen Lotus di ruang bawah tanah. Saya melihat Bao Yowlu mengelus janggutnya sambil merenung. Saya masih bertanya-tanya mengapa kondisi nona muda tiba-tiba memburuk meski selama ini sehat-sehat saja. Ternyata akar masalahnya ada di sini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa berlatih teknik budidaya es berbahaya bagi tubuh seseorang, tetapi efek ini biasanya dapat diabaikan. Namun, Meridian Ki yang masih muda telah terputus di penjara bawah tanah. Meskipun dia berhasil menyambungkannya kembali setelah itu, Yayasan Ki-nya masih rusak. Untuk mengkonsumsi Evanes Chen Lotus dalam kondisi seperti itu dan secara paksa meningkatkan kultivasinya dengan seluruh peringkat semakin memperbesar ketidakstabilan, menempatkan beban besar pada tubuhnya. Ini mengakibatkan situasi saat ini. Petik 2 Itu sama dengan apa yang dikatakan Mili sebelumnya, yang membuktikan bahwa keahliannya memang nyata. Semua orang tercengang mendengar kata-kata itu. Analisis Bao Yowlu sangat masuk akal, dan akhirnya mereka menyadari bahwa cucuyan memang dalam bahaya. Ini semua salahmu. Jika tidak untuk menyelamatkan Anda, meridian kicuyan kami tidak akan pernah terputus. Jika Anda tidak memberi Evanes Chen Lotus kepadanya, dia tidak akan pernah mengalami nasib buruk seperti itu. Kaulah yang menyebabkan semua masalah ini. Kin Wan Ru berdiri dan meraung ke arah Zuan seperti harimau betina, tampak seolah dia akan menerkamnya kapan saja. Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 1 0 2 4 rage. Zuan sedang tidak ingin mengganggunya saat ini. Dia sibuk berkomunikasi dengan Mili secara telepati. Permaisuri kakak, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa bahkan Dewa tidak akan bisa menyelamatkannya? Tapi kamu menyebutkan bahwa kamu ahli dalam rune dan obat di penjara bawah tanah. Biarpun Dewa tidak bisa menyelamatkannya, aku yakin Permaisuri kakak besar akan bisa melakukannya. Seru Zuan. Tawa Mili terdengar di kepalanya. Kamu memang pandai mengjilat. Kamu benar. Jika Ying Zheng mampu bersaing bahkan dengan 3 penguasa dan 5 kaisar, bagaimana mungkin saya bisa kalah dari Dewa Belaka? Aku punya cara untuk menyelamatkannya. Petik 2. Kakak Permaisuri, tolong beri aku pencerahan. Desak Zuan. Mili mendengus dingin. Setelah bagaimana wanita itu memperlakukanmu, apakah kamu yakin ingin menyelamatkan putrinya? Yang saya simpan di sini adalah istri saya, itu tidak ada hubungannya dengan Kin Wan Ru sama sekali. Jangan khawatir. Jika Kin Wan Ru yang terbaring di sana sekarang, saya bahkan tidak akan repot-repot mengacungkan jari untuknya, jawab Zuan. Seorang pria setidaknya harus tahu bagaimana menyimpan dendam. Jika Anda membalas permusuhan dengan kebaikan, bagaimana Anda akan membalas kebaikan? Permusuhan harus selalu dibalas dengan permusuhan. Nada suara Mili akhirnya sedikit meredah. Istrimu berada dalam posisi yang sulit karena embun beku telah meresap ke dalam organ dan Ki meridiannya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengeluarkan embun beku dari tubuhnya, tetapi kecerobohan sekecil apapun dapat dengan mudah menghancurkan meridian Kinya dan menimbulkan kerusakan parah pada organnya. Itu akan membuatnya mati lebih cepat. Dialah yang paling akrab dengan tubuhnya sendiri, baik itu meridian Ki atau organnya. Jadi, dia harus menjadi orang yang menghilangkan es secara pribadi. Masalahnya adalah dia tidak dalam kondisi untuk menyalurkan Kinya saat ini, dan atribut Kinya juga ais. Jika dia menyalurkan Ki elemen es ke dalam tubuhnya sekarang, itu hanya akan menyerburuk masalah. Tapi dengan mengesampingkan masalah teknis ini, Anda memiliki jalan keluar yang paling sederhana untuk menyembuhkannya, dan itu adalah menjalani penggabungan yin dan yang seperti yang Anda berdua lakukan sebelumnya untuk mengeluarkan embun beku melalui panas. Selain itu, Anda dapat menyalurkan Ki primordial ke meridian dan organ Ki yang rusak untuk melindunginya. Melalui ini, dia seharusnya dapat pulih sepenuhnya dalam waktu setengah bulan hingga setengah tahun. Petik 2. Zuan bertanya dengan heran, kenapa butuh waktu lama? Ada jejak kegembiraan dalam suara mili saat dia menjawab, itu pertanyaan yang bodoh. Apakah menurut Anda melakukannya tujuh kali semalam sama dengan melakukannya sekali malam selama seminggu? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zuan. Tapi metode perawatan ini agak terlalu tidak konvensional. Berhenti melakukan tindakan itu. Aku tahu kamu sudah merayakan kebahagiaan yang tak terduga ini, kata mili dengan dingin, melihat ke dalam fasadnya yang lurus. Wajah Zuan memanas saat dia berkata, Maksudku, itu memang sesuatu yang membahagiakan bagiku, tapi aku tidak yakin apakah Cuyang mau melakukannya. Apakah itu sesuatu yang harus kamu khawatirkan saat ini? Bentak mili kesal. Mengenai itu, Zuan menjawab, sangat mudah untuk mendapatkan tubuh seseorang, tapi memenangkan hati seseorang adalah masalah yang berbeda. Saya berharap dia bisa menerima saya dengan sukarela di masa depan daripada meminta saya memanfaatkannya di saat-saat seperti ini. Petik 2. Dia sedikit mencemoh dirinya sendiri karena mengatakan itu. Sejujurnya, itu karena dia sudah memiliki tubuhnya sekali sehingga dia menginginkan lebih. Apa yang kamu inginkan dari hatinya? Jawab mili dengan jijik. Selama tubuhnya terbiasa dengan tubuhmu, itu hanya masalah waktu sebelum hatinya menjadi milikmu juga. Anak muda seperti Anda benar-benar tidak mengerti cara kerja pikiran manusia. Cinta adalah sesuatu yang dibesarkan dari waktu ke waktu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zuan. Apakah itu sindiran? Permaisuri kakak, kamu menyebutkan bahwa itu metode yang paling sederhana, yang berarti ada metode yang tidak terlalu sederhana juga. Bolehkah saya tahu apa itu? Tanya Zuan. Di T.S.W.T., wajah mili menjadi pucat saat dia berkata, Hef, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu berpura-pura bodoh atau tidak. Anda terus bertingkah seperti orang cabul sepanjang waktu, hanya untuk bertindak benar di saat-saat seperti ini. Lupakan, dengarkan baik-baik, metode yang sulit melibatkan. Petik 2. Kembali ke kamar, Chu Huan Zhao menghentikan Kin Wan Ru yang gelisah dan berkata, Ibu, kamu sudah keterlaluan lagi. Kakaku sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kakak ipar. Petik 2. Diam, Anda hanya tahu bagaimana memihak orang luar. Siapa dia bagimu? Apakah dia lebih penting dari kakak perempuanmu? Apakah dia lebih penting dari ibumu? Teriak Kin Wan Ru. Chu Huan Zhao cemberut karena tidak senang. Bukan itu yang saya maksud. Cukup. Chu Zong Tian akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia menoleh ke Bao Yowulu dan bertanya, Tabib Bao, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar dari ini? Bao Yowulu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Maafkan ketidaktahuan saya, tapi saya benar-benar tidak tahu cara untuk memperlakukannya. Mungkin Tabib Surgawiji mungkin memiliki perawatan yang tidak biasa untuk ini, tetapi saya tidak berpikir bahwa kondisi nona muda terlihat terlalu penuh harapan. Selain itu, saya mendengar bahwa Tabib Surgawiji pergi ke kota tetangga beberapa waktu yang lalu. Petik 2. Aku akan menemukannya kembali sekarang. Kata Chu Zong Tian. Kin Wan Ru dengan cepat menyela, aku akan pergi sebagai gantinya. Anda tidak berhubungan baik dengannya. Petik 2. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Seru Chu Zong Tian. Bukankah ini secara praktis mengirim istrinya yang cantik ke mulut seorang cabul? Dia masih ingat dengan jelas bahwa Jideng Tu adalah salah satu pelamar Kin Wan Ru saat itu. Saat itulah sebuah suara terdengar, saya punya ide dalam pikiran. Bao Yowulu berbalik untuk melihat, hanya untuk tidak senang ketika dia melihat bahwa yang berbicara adalah Zuan. Beberapa saat yang lalu dia mengatakan bahwa dia tidak punya jalan keluar saat Zuan tiba-tiba berkata bahwa dia punya ide. Tindakan seperti itu menempatkan Bao Yowulu di tempat. Selain itu, dia belum pernah mendengar tentang menantu laki-laki dari Klan Chu yang berpengalaman dalam pengobatan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!